Ledakan kuali terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang menduganya, termasuk para pengawas. Padahal, meski ada apotekar tingkat 4 di antara pengawas, ada juga apotekar tingkat 3. Lebih penting lagi, pengawas apotekar tingkat 4 termasuk di antara apotekar dari berbagai kamar dagang kelas 1, dan yang berada di samping luan hanyalah apotekar tingkat 3. Bahkan Supervisor di samping luan tidak dapat melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menjaga luan. Pecahan kuali pil sepanjang dua kaki itu meluncur ke arah tubuh luan. Jika dia terkena pecahan ini, tubuh luan mungkin akan terbelah menjadi dua. Namun, luan telah memikirkan 10 ribu cara untuk mati, tapi dia tidak rela mati dengan cara seperti itu. Fragmen itu semakin dekat dan dekat. Itu semakin dekat dan dekat. Akhirnya, ketika pecahan itu berjarak kurang dari tiga kaki dari luan, dan semua orang yang dapat melihat pecahan itu menyipitkan mata dengan gugup, luan bergerak. Kepalanya, yang fokus pada pil pemurnian, akhirnya terangkat, dan pada saat yang sama, memperlihatkan sepasang mata merah yang aneh. Setelah itu, dia dengan cepat mengayunkan lengan kirinya dan dengan kejam menamparkan pecahan yang sudah ada di depannya. Bang! Suara keras dan tumpul terdengar, dan pecahan itu benar-benar terlempar karena tamparan luan. Suara mendesing. Fragmen itu menembus udara dan terbang menuju langit yang jauh, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Semua orang melihat ke arah di mana pecahan itu menghilang dengan takjub, dan kemudian dengan cepat melihat ke arah luan. Mungkinkah pemuda ini sebenarnya adalah guru surgawi tingkat 4? Bagaimana mungkin? Namun, jika dia bukan guru surgawi tingkat 4, bagaimana dia bisa mengirim pecahan itu terbang dengan sebuah tamparan? Bahkan guru surgawi tingkat 4 yang normal tidak akan mampu melakukan itu. Namun, di bawah pandangan semua orang, luan tidak berubah sama sekali, dan terus membenamkan dirinya dalam pil pemurnian. Mata merah di matanya pun menghilang tanpa bekas, bahkan membuat orang bertanya-tanya apakah yang dilihatnya barusan hanyalah ilusi. Namun, juga karena episode inilah semua guru surgawi tingkat 4 memusatkan perhatian mereka pada luan lagi. Saat ini, semua orang menyadari bahwa hanya ada dua bahan yang tersisa di meja luan. Dengan kata lain, dia telah menyempurnakan materi ke-21. Semua apotekar tingkat 4 dari kamar dagang kelas 1 menjelaskan kepada orang-orang di sekitar apa yang baru saja terjadi. Semua orang melihat ke arah luan pada saat bersamaan. Awalnya mereka mengira pemuda ini hanya bermain-main ke galeri, namun untuk pertama kalinya, mereka mulai menganggapnya serius. Ledakan kuali tadi menyebabkan kelima apotekar kehilangan kemampuan untuk terus memurnikan obat. Semuanya dibawa keluar panggung. Saat ini, hanya tersisa 16 apotekar di arena. Dengan pengalaman ledakan kuali tadi, semua apotekar memisahkan sebagian kekuatan mental mereka keluar, siap menghadapi segala jenis ledakan kuali kapan saja. Segera, alkemis kedua dari kamar dagang dingin mencapai tahap akhir dan memasukkan bahan terakhir ke dalam kuali. Pemandangan ini diamati oleh apotekar di sekitarnya, dan mereka semua menjadi lebih berhati-hati. Benar saja, setelah bahan terakhir dimasukkan ke dalam tungkupil, api di tungkupil membubung ke langit, seperti sang alkemis yang gagal. Tindakan apotekar itu persis sama. Dia dengan cepat mencabut apinya dan menekannya kembali ke tungkupil. Kemudian, dia segera menutup-tutup tungku dan dengan paksa menstabilkan api di dalamnya. Sayangnya, tungkupilnya tidak stabil. Sebaliknya, ia mulai bergetar semakin keras. Melihat pemandangan tersebut, para apotekar di sekitarnya langsung menghentikan aktivitasnya dan menunggu kemungkinan terjadinya dampak. Bahkan Luan pun sama. Dia, yang merasakan energi kekerasan, mengangkat kepalanya dan melihat ke arah apotek. Gemuruh. Gemuruh. Di bawah pandangan semua orang, tungkupil menjadi semakin tidak stabil. Itu mulai bergetar semakin keras, dan bahkan mengeluarkan suara yang sangat tidak stabil. Akhirnya, di bawah pandangan semua orang, tungkupil tiba-tiba meledak. Bang. Tungkupil meledak, menyebabkan tubuh apotekar terbang keluar. Dia jatuh ke tanah dan mengeluarkan setegup darah. Auranya dengan cepat melemah. Jelas sekali dia tidak bisa terus menyempurnakan pengobatan. Tak lama kemudian, dia dibawa keluar panggung. Apotekar yang lebih dekat dengan apotek sudah bersiap, sehingga tidak terkena dampaknya. Namun, dua ledakan kuali berturut-turut berdampak tertentu pada kondisi mental mereka. Jelas sekali ada rahasia tersembunyi di balik langkah terakhir. Ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Yang paling membuat frustrasi bukanlah orang lain, melainkan kamar dagang yang sedingin es. Ketika Presiden melihat apotek lain runtuh, dia berdiri dengan marah dan melemparkan teh di tangannya ke tanah. Sekarang, kamar dagang Ichikolt hanya memiliki satu apotekar yang tersisa. Jika apotekar ini masih gagal, maka uangnya akan terbuang percuma. Setelah dua ledakan kuali, semua orang menjadi berhati-hati. Mereka tidak lagi mengejar kecepatan, tapi stabilitas. Waktu berlalu. Segera, dua jam telah berlalu. Saat ini, sudah pukul 11 kurang seperempat, tepat tengah hari. Namun, semua orang tahu bahwa hasil kompetisi akan segera keluar, jadi tidak ada yang berangkat untuk makan siang. Saat ini, sebagian besar dari 16 apotekar di atas panggung sudah mencapai materi ke-20 atau ke-21. Saat ini, dua orang mengambil materi terakhir pada waktu yang bersamaan. Kedua orang ini tidak lain adalah apotekar dari kamar dagang dingin, dan Luan. Sontak keduanya menjadi pusat perhatian penonton. Meskipun semua orang mengira Luan bukanlah ancaman sebelumnya, setelah mengalami gelombang kejut, serta waktu ronde terakhir, tidak ada yang bisa meremehkan pemuda ini. Mereka ingin melihat apakah salah satu dari keduanya dapat menembus penghalang material terakhir. Keduanya menempatkan bahan-bahan tersebut ke dalam kuali secara bersamaan. Namun, situasinya sangat berbeda. Setelah apotekar dari kamar dagang Ichikolt menempatkan bahan-bahan tersebut, api di dalam kuali membumbung ke langit seperti dua api sebelumnya. Tapi ada perbedaan. Apotekar tidak memaksakan apinya ke dalam kuali, tetapi mengarahkan apinya kembali ke dalam kuali. Pada saat yang sama, dia perlahan-lahan memeras apinya untuk membentuk siklus di dalam kuali sebelum menutup tutupnya. Meskipun hal ini akan menyebabkan efek obatnya hilang, itu masih lebih baik daripada ledakan kuali. Sekalipun efek pengobatannya berkurang 10% atau 20%, itu masih dianggap produk jadi. Dibandingkan dengan Luan, suasananya sangat sunyi. Luan menempatkan bahan terakhir ke dalam kuali es, dan tidak ada yang lain. Tidak ada kekerasan, tidak ada kobaran api, bahkan tidak ada jejak gerakan. Hanya ada kabut putih yang beterbangan, dan kuali es yang tidak terlihat. Ketika apotekar kamar dagang dingin melihat ini, dia tidak bisa menahan cibiran. Dari sudut pandangnya, anak ini sama sekali tidak memurnikan pil. Pada saat yang sama, api di dalam kuali telah stabil. Di waktu dupa yang lain, semua bahan akan menyatu sepenuhnya. Karena itu, dia berhenti mengamati gerakan Luan dan berkonsentrasi meramu pil. Setelah materi terakhir, selama dia tidak melakukan kesalahan apapun, dia pasti akan menjadi orang pertama yang berhasil. Saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang berhenti bicara dan dengan sabar menunggu apotekar pertama berhasil. Ini akan menentukan siapa yang akan menjadi kamar dagang nomor satu di tahun depan, dan siapa yang akan menjadi penguasa penjualan pil di kota Yuan San. Waktu berlalu dengan lambat, dan hanya dalam beberapa menit, waktu dupa telah berlalu. Apotekar kamar dagang Ichikolt juga merasa bahwa bahan-bahan di dalam kuali telah menyatu sepenuhnya, dan sekarang hanya tinggal satu langkah lagi. Itu untuk memadatkan pilnya. Apotekar kamar dagang Ichikolt menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba berteriak. Dia melambaikan tangannya dan membanting telapak tangannya ke kuali. Weng! Dengan suara yang tak tertahankan, tutup kuali terbang, dan pada saat yang sama, nyala api membumbung ke langit. Di dalam nyala api, ada seberkas cahaya tipis yang sangat mencolok. Sinar cahaya ini adalah material yang menyatu. Apotekar berteriak lagi dan menggunakan tangannya untuk mengarahkan berkas cahaya agar berputar dengan cepat, dan jangkauan putaran menjadi semakin kecil. Ketika rentang putaran akhirnya mencapai suatu titik, inilah saatnya untuk berhasil memadatkan pil. Dia benar-benar akan berhasil. Tidak hanya penonton, bahkan apotekar di atas panggung pun menyaksikan adegan ini. Jelas bahwa memadatkan pil bukanlah bagian tersulit dari pil api jantung. Proses kondensasi pil sangat stabil, dan tidak sulit bagi apotekar di kamar dagang Ichikol. Melihat pancaran cahaya semakin mengecil, apotekar di atas panggung merasa getir. Apotekar tercepat hanya memasukkan bahan ke-22 ke dalam kuali, dan mustahil baginya untuk mengejar ketinggalan. Kali ini, kemenangan menjadi milik kamar dagang Ichikol. Ketika presiden kamar dagang Ichikol melihat pemandangan ini, dia akhirnya santai dan menunjukkan senyuman puas. Dia menyaksikan berkas cahaya menjadi semakin kecil, dan radiusnya kurang dari satu inci. Ini adalah cahaya kemenangannya, simbol kamar dagang sedingin es menjadi penguasa. Dia bahkan bersiap untuk bersorak. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan suaranya sangat tiba-tiba dalam keheningan. Saya berhasil, Luan berkata dengan lembut. 602. Di alun-alun yang sunyi, hanya suara angin yang terdengar. Suara yang tiba-tiba itu sepertinya bertahan lama di tiup angin. Saat ini, apoteker dari kamar dagang dingin telah menyelesaikan langkah terakhir. Semua berkas cahaya terkondensasi menjadi titik cahaya, yang dia tangkap di tangannya. Kemudian apoteker segera menoleh dan melihat ke sumber suara. Selain dia, semua orang sudah mengalihkan pandangan mereka. Dia adalah orang terakhir, dan orang yang menarik perhatian semua orang adalah pemuda itu. Luan. Jika bukan dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Luan berdiri diam di tempat yang sama, dan di atas meja di depannya, ada pil ramuan. Pil obat mujarab mengeluarkan sejumlah udara dingin, yang bertahan di sekitar pil obat mujarab. Dia lambat, sekitar tiga napas waktu. Tiga napas waktu inilah yang tidak disadari oleh siapapun, tetapi pada saat ini, itu adalah tekanan terberat yang menimpanya. Tidak mungkin, tidak mungkin dia memperbaikinya. Apoteker dari kamar dagang dingin menenangkan dirinya. Padahal resep ramuannya sudah kami dapatkan sebelumnya, kami baru menyempurnakannya. Anak ini hanya seorang apoteker tingkat tiga, bagaimana dia bisa memperbaikinya begitu cepat? Di bawah panggung, penonton akhirnya mulai berbisik. Orang-orang dari kamar dagang keluarga Dong menahan napas saat ini, dan semua orang memandang Luan dengan tidak percaya. Bahkan jika itu mereka, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki harapan pada Luan sebelum ini. Luan, apakah dia benar-benar berhasil? Chen Mi memandang Luan di atas panggung dengan heran. Bahkan dengan kepribadiannya yang angkuh, dia tidak bisa mengendalikan emosinya saat ini. Mendengar perkataan Chen Mi, tidak ada yang bisa menjawabnya. Tentu saja, mereka semua berharap Luan benar-benar berhasil. Jika tidak, kamar dagang keluarga Dong akan sangat malu. Masalah utamanya adalah proses pemurnian Luan bahkan tidak memiliki percikan, jadi tidak ada yang bisa mempercayainya. Namun, apapun yang terjadi, Luan dan apoteker dari kamar dagang dingin mengumumkan akhir dari proses pemurnian. Song Zi maju selangkah, melambaikan tangannya, dan berkata, bawakan ramuan mereka ke sini. Segera, seorang supervisor mendatangi mereka berdua, meletakkan ramuan itu di atas nampan, dan menyerahkannya kepada Song Zi. Song Zi melihat dua pil di depannya. Salah satu pilnya masih mengepul panas. Yang lainnya sangat dingin dan bahkan mengeluarkan udara dingin. Dua pil obat yang sangat berbeda menyebabkan Song Zi curiga. Selain itu, dia telah menerima uang dari Chili Frost Merchant Guild. Jika Chili Frost Merchant Guild tidak menjadi juara, tidak akan banyak orang yang datang untuk menyuapnya tahun depan. Oleh karena itu, setelah mengamati kedua pil itu dengan cermat, dia mengangkat kepalanya dan mengumumkan dengan lantang kepada semua orang, persekutuan pedagang Froston menang. Begitu dia mengatakan ini, seluruh penonton bersorak. Namun, ada jeda singkat selama dua tarikan napas sebelum mereka mulai bersorak. Selain itu, sebagian besar sorakan berasal dari orang-orang yang memihak kamar dagang Ichistab. Sebagian besar penonton meragukan hasil ini. Setelah beberapa saat bersorak, hanya tersisa diskusi dan keraguan di antara penonton. Song Zi sedikit mengernyit. Dia melihat emosi penonton. Dia tahu jika dia tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, masalah ini akan sangat merepotkan. Jika keadaan menjadi tidak terkendali dan para petinggi mengetahuinya, dia akan dicopot dari posisinya. Kemudian, dia akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Oleh karena itu, Song Zi membuka mulutnya lagi dan berkata dengan lantang, saya telah menyaksikan proses pemurnian pil dari awal hingga akhir. Proses pemurnian pil dari anggota Chili Frost Merchant Guild sesuai dengan pengenalan dalam manual pil. Meski ada beberapa penyimpangan, itu hanya masalah kemahiran. Itu tidak mempengaruhi efek pilnya. Karena itu, pilnya sesuai prosedur. Apalagi dari kualitas pilnya, benar-benar berkualitas. Begitu dia mengatakan ini, semua orang sedikit mengangguk. Memang benar, proses pemurnian pil Luan terlalu aneh. Mereka bahkan tidak berani percaya bahwa dia sedang memurnikan pil. Ketika Dong Hao mendengar kata-kata Song Zi, dia menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada jalan lain. Di kota Yuan San, Song Zi adalah penguasanya. Bahkan jika dia mengatakan bahwa orang-orang dari Chili Frost Merchant Guild memenuhi syarat, maka itu pasti benar. Namun, ketika semua orang yakin bahwa Chili Frost Merchant Guild akan menang, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Keberhasilannya bukan berarti saya gagal. Begitu ini dikatakan, semua orang terkejut dan segera menoleh untuk melihat. Orang yang berbicara adalah Luan. Dia masih terlihat tenang saat dia berdiri di tempat dan berkata-kata demi kata, saya ingin tahu, apa yang salah dengan pil api hati yang saya sempurnakan. Melihat sikap Luan, semua orang bereaksi. Ya, keberhasilan pil Chili Frost Merchant Guild tidak berarti pil Luan gagal. Itu adalah konsep yang sangat berbeda. Mendengar diskusi tersebut, Song Zi semakin mengerutkan kening. Dia berbalik untuk melihat ke arah Luan dan berkata dengan keras, hanya langkah-langkah dalam proses pemurnianmu yang sama dengan manual pil. Kamu tidak memiliki kendali atas api dan waktunya lah api yang dibutuhkan oleh manual pil. Belum lagi waktunya, Anda bahkan tidak memiliki apinya. Bagaimana Anda bisa menyempurnakan pilnya? Jadi, melihat Song Zi yang agresif, Luan tidak memiliki emosi apapun. Namun, suaranya seakan terbawa angin saat dia bertanya, ada apa denganku? Anda, Song Zi memandang Luan dan berteriak keras, proses pemurnianmu salah dari awal sampai akhir. Beraninya kamu bertanya padaku apa yang salah? Apakah Anda sengaja ke sini untuk mengganggu ketertiban? Tentu saja tidak, Luan berkata dengan ringan, namun, proses pemurnian tidak berarti hasil. Sama seperti saat dia memasukkan bahan terakhir, dia mengubah cara penggunaannya. Jika kita harus menghitung sesuai dengan persyaratan manual pil, dia dianggap gagal. Anda, Song Zi mengerutkan kening dan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Luan dan mengertakkan gigi. Namun, Luan tidak takut dan hanya memandang Song Zi dengan tenang. Namun, orang-orang di bawah panggung setuju. Memang benar, jika mereka menilai berdasarkan persyaratan dalam panduan pil, maka orang-orang dari persekutuan pedagang embun beku dingin juga berubah dan harus dianggap gagal. Melihat diskusi semakin keras, Song Zi tentu saja tidak bisa membiarkan Chili Frost Merchant Guild gagal. Dia mengertakkan gigi dan berkata, bahkan jika kita tidak menggunakan panduan pil sebagai standar, apakah pil Anda dianggap berhasil? Song Zi mengambil pil obat Luan, dan segera, gelombang udara dingin keluar dari jari-jarinya. Karena khawatir dengan efek pilnya, Song Zi membuka pilnya dan hanya meminum seperempatnya sebelum menelannya. Menguji pil dengan tubuh Anda sendiri adalah cara terbaik untuk memverifikasi apakah pil tersebut berhasil atau tidak. Song Zi menatap Luan dengan dingin dan berteriak, kali ini aku ingin melihat apa lagi yang kamu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, mata Song Zi tiba-tiba melebar dan mulutnya tiba-tiba berhenti. Ekspresinya benar-benar membeku. Orang-orang di sekitar kaget dan mengira ada masalah dengan pil tersebut. Saat mereka hendak mengatakan sesuatu kepada Song Zi, mereka tiba-tiba merasakan aura kekerasan datang dari tubuh Song Zi. Bang! Dengan Song Zi sebagai pusatnya, panggung di sekelilingnya tiba-tiba tenggelam satu inci. Awan debu membubung dan orang-orang di sekitarnya langsung terdorong menjauh. Tak hanya itu, hembusan angin mengelilingi Song Zi dan ternyata ada aura api di angin tersebut. Bahkan tanah mulai terbakar api, membentuk jurang. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Meskipun mereka tidak tahu apa reaksinya setelah memakan pil api hati, efek dari pil ini sebenarnya sangat jelas bagi guru surgawi tingkat 5. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Namun, satu-satunya yang benar-benar terkejut adalah Song Zi. Kejutan di hatinya tidak lagi bisa digambarkan sebagai kejutan, tapi sangat mengejutkan. Karena dia berbeda dari yang lain, dia adalah apoteker tingkat 5 dan secara pribadi telah menyempurnakan pil api hati sebelumnya, jadi dia memiliki pemahaman yang baik tentang pil api hati. Selama proses pemurnian, teknik dan teknik apoteker akan memiliki perbedaan besar dalam efek pengobatannya. Alasannya adalah lebih dari separuh dari 23 bahan tersebut merupakan bahan yang dapat menguap, dan nyala api akan meningkatkan penguapan tersebut. Sederhananya, efek penyempurnaan pil api hati oleh apoteker yang sangat terampil dan apoteker yang kurang terampil akan sangat berbeda. Dengan kata lain, meskipun di permukaan, pil api hati dapat meningkatkan kekuatan guru surgawi tingkat 4 sebesar 50 persen, pada kenyataannya, sebagian besar pil api hati hanya memiliki 30 persen. Alasan mengapa pil api hati yang dimurnikan oleh Luan dapat sangat mengejutkannya adalah karena pil tersebut hampir secara sempurna mempertahankan semua efek obat dari bahan tersebut tanpa meninggalkan apapun. Dan ini adalah sesuatu yang sepenuhnya mustahil. Song Zi terkejut saat dia merasakan energi kekerasan di tubuhnya. Ini hanya seperempat dari pil. Jika itu adalah pil utuh, efek pengobatannya mungkin dapat meningkatkan kekuatan guru surgawi tingkat 4 sebesar 50 persen dalam waktu singkat. Song Zi menarik napas dalam-dalam dan menatap Luan dengan tidak percaya. Tapi Luan masih menatapnya dengan tenang tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Di kerajaan dewa pengobatan, tidak ada yang bisa berbohong tentang pil. Luan berkata dengan ringan, dengan kemuliaan dewa pengobatan sebagai keyakinanku, mohon umumkan hasil akhirnya. Mendengar dua kata, dewa pengobatan, bahkan seluruh tubuh Song Zi bergetar hebat. Kita harus tahu bahwa di kerajaan dewa pengobatan, dewa pengobatan adalah dewa absolut. Jika seseorang berbohong tentang pil atas nama dewa pengobatan, itu akan menjadi iblis batinia selama sisa hidup mereka dan tidak akan pernah maju dalam jalur pemurnian pil. Baik itu di atas panggung atau di bawah, semua orang melihat ke arah Song Zi, menunggu keputusan terakhirnya. Semua orang ingin mengetahui hasil pil yang dimurnikan oleh Luan. Dan Song Zi, setelah mengepalkan tinjunya erat-erat, akhirnya menarik nafas dalam-dalam lalu mengendurkan tinjunya. Dia membuka mulutnya yang gemetar dan berkata dengan susah payah. Kompetisi, Luan menang. 603. Begitu dia mengatakan ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Suasana begitu sunyi bahkan angin pun seakan berhenti. Seolah-olah seluruh ruangan telah berhenti. Ekspresi semua orang sama. Seolah-olah mereka kaget dan bingung. Seolah-olah mereka tidak mengharapkan jawabannya sama sekali sehingga menyebabkan mereka tidak mampu bereaksi. Mereka tidak tahu ekspresi seperti apa yang harus mereka gunakan untuk menanggapi hasil ini. Keadaan ini berlangsung lama hingga angin bereaksi lebih dulu. Hembusan angin bertiup kencang, menyebabkan semua orang menggigil hebat. Kemudian, orang pertama sadar dan bertepuk tangan. Namun, tepuk tangan dengan cepat menyebar seperti gelombang. Semua orang tidak pelit dengan tepuk tangan mereka dan bertepuk tangan dengan liar. Tidak ada sorakan. Sepertinya ini adalah cara unik dari negara alkimia untuk menunjukkan rasa hormat. Tepuk tangan yang menggelegar namun pelan berlangsung lama. Mata semua orang tertuju pada pemuda itu. Di negara alkimia ilahi, kekuatan alkimia bukanlah kekuatan seorang guru surgawi. Menghadapi talenta muda seperti itu, semua orang mengungkapkan rasa hormat mereka. Orang yang paling banyak bertepuk tangan tentu saja adalah Dong Hao. Setelah menghabiskan seluruh hidupnya di dunia bisnis, matanya menjadi merah sepenuhnya. Air mata mengalir dari matanya. Dia bahkan tidak menyadari tangannya mati rasa karena bertepuk tangan. Seperti orang lain, anggota persekutuan alkimia juga terkejut ketika mendengar hasilnya. Namun, mereka juga bertepuk tangan serempak. Song Zi juga sama. Pada akhirnya, dia mengangkat tangannya untuk menunjukkan rasa hormatnya. Rasa hormatnya terhadap seorang alkemis yang kuat tidak akan berubah tidak peduli seberapa jahat hatinya. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke Alchemy Definition. Tepuk tangan berlangsung lama sebelum perlahan meredah. Yang terjadi selanjutnya adalah diskusi yang terlambat. Semua orang tidak bisa tidak mendiskusikan pemuda ini. Pemuda ini adalah seseorang yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Kali ini, saya khawatir kamar dagang Klandong akan kembali lagi. Seseorang mau tidak mau berkata, dengan bakat muda seperti itu, sulit untuk tidak melakukannya. Ya, siapa yang tahu di mana kamar dagang Klandong menemukannya? Lihatlah betapa mudanya dia. Dalam beberapa tahun lagi, seluruh kota Gunung Yuan akan berada di bawah kendalinya. Saya khawatir seluruh kota Gunung Yuan tidak akan mampu mempertahankannya. Kota Gunung Yuan terlalu aman bagi negara suci alkimia. Para alkemis yang benar-benar kuat semuanya ada di kota inti. Kalau pemuda ini mau berkembang pasti ke sana. Di bawah arena, ada seorang wanita cantik berdiri di tengah kerumunan sambil menonton. Di belakangnya, ada lebih dari 10 penjaga yang melindunginya. Pada saat ini, ekspresinya sama terkejutnya. Melihat Yuan di atas panggung, matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak lain adalah wanita yang menjual kotak kayu itu kepada Yuan pada hari pertamanya di kota Yuan San. Namanya Fang Yuan, dan dia dikirim oleh keluarganya ke kota Yuan San untuk mengelola bisnisnya. Di kerajaan suci alkimia, sebagian besar rumah lelang besar didukung oleh klan besar. Saya masih meremehkan orang ini. Mata indah Fang Yuan berkeliling, tatapannya tidak pernah lepas dari punggung Yuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, sepertinya dia benar-benar bisa membuka kotak kayu itu. Kali ini, Song Zi di atas panggung akhirnya tergerak. Dia menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak berhasil membantu kamar dagang es dingin memenangkan kejuaraan, dia masih memiliki peluang. Meskipun Alchemy Divine Nation tidak memenangkan Alchemy Divine Nation, dia tidak merasa menyesal melihat alkemis jenius seperti itu muncul. Song Zi mengambil medali dan cincin interspatial dari samping dan berjalan menuju Luan. Dia berkata dengan serius, ini adalah hadiah untuk Sang Juara. Ada dua resep pil kelas empat dan tiga bahan berharga di dalam ring. Itu bukanlah barang yang bisa dibeli di pasaran. Saya harap Anda dapat meningkat setelah menerimanya. Luan memandang Song Zi dan sedikit terkejut dengan ketulusan kata-katanya. Dia mengulurkan tangan untuk menerima cincin itu dan membungkuk hormat. Terima kasih, Ketua Aliansi. Luan, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Persekutuan Alkimiaku? Song Zi memandang Luan. Kali ini, undangannya tulus. Dia berkata, sumber daya dari Persekutuan Alkimia berada di luar imajinasimu. Kota Yuan San tidak akan mampu menampungmu cepat atau lambat. Di masa depan, kamu bisa pergi ke kota yang lebih besar dan tetap mendapatkan sumber daya dari Persekutuan Alkimia. Luan tersenyum saat melihat undangan Song Zi. Dia berkata dengan sopan, terima kasih atas kebaikanmu, Ketua Aliansi. Namun, aku selalu sendirian. Aku terbiasa tinggal dan pergi sesukaku. Kepribadianku tidak cocok untuk Persekutuan Alkimia. Song Zi dipenuhi penyesalan saat mendengar ini. Luan telah mengatakan hal yang sama sebelumnya. Tidak diragukan lagi, Persekutuan Alkimia telah kehilangan salah satu prospek masa depannya. Jika kamu berubah pikiran di masa depan, jangan ragu untuk mencariku. Song Zi memandang Luan dan berkata dengan serius, pintu Persekutuan Alkimia akan selalu terbuka bagi orang jenius sepertimu. Mendengar ini, Luan tersenyum dan berkata, Terima kasih. Song Zi juga mengungkapkan senyuman langka. Dia kemudian berbalik dan mengumumkan dengan lantang kepada semua orang, Kamar Dagang Keluarga Dong akan dibebaskan dari semua pajak untuk tahun depan. Semua jalan resmi tidak dipungut biaya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dinikmati oleh juara sebelumnya. Kita harus tahu bahwa pajak atas obat mujarab sangat tinggi. Tingginya mencapai 20 persen. Anggota Kamar Dagang Keluarga Dong melompat dan bersorak ketika mendengar ini. Kalimat ini tidak diragukan lagi memberi mereka lebih dari 20 persen keuntungan. Luan perlahan turun dari panggung. 16 alkemis level 4 di atas panggung dan banyak orang di bawah panggung sedang melihatnya. Saat dia masuk ke dalam kerumunan, semua orang dengan sadar memberi jalan untuknya. Segera, Luan tiba di kamar Dagang Keluarga Dong. Dong Hao dengan bersemangat datang ke sisi Luan. Dia sudah tenang, tapi dia masih sangat bersemangat. Aku tidak mengecewakanmu, kata Luan sambil tersenyum sambil melihat ke arah kerumunan di depannya. Ketika anggota kamar Dagang Keluarga Dong mendengar ini, mereka bergegas ke sisi Luan dan mengangkat Luan tinggi-tinggi. Lalu, mereka melemparkannya ke langit. Mereka begitu bahagia dan gembira hingga tubuh mereka dipenuhi energi. Mereka tidak dapat menemukan cara lain untuk merayakannya. Di sudut pavilion sekitarnya, si cantik yang berdiri di bawah sinar matahari dan menyaksikan pemandangan ini. Senyuman muncul di wajahnya. Di bawah sinar matahari, dia sangat mempesona. Dia secantik gunung es yang mencair. Dari kelihatannya, dia memang tidak mengikuti orang yang salah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Senja. Siang harinya, Dong Hao memesan sebuah kedai minuman. Anggota kamar Dagang Keluarga Dong sedang makan dan minum sembarangan di dalam, seolah-olah mereka ingin mengubah kebahagiaan mereka menjadi makanan. Perjamuan perayaan berlanjut hingga sekarang. Anggota kamar Dagang Keluarga Dong pada dasarnya mabuk. Para pelayan mengirim para alkemis kembali satu per satu. Tidak terkecuali Dong Hao. Jika ada orang di keluarga Dong yang bahagia, itu hanya Dong Jie. Luan tentu saja tidak akan mabuk. Toleransi alkoholnya sebanding dengan orang lain di Kerajaan Sangki. Oleh karena itu, Luan dan Dong Jie berjalan bersama menuju kamar Dagang Keluarga Dong. Jalanan agak gelap di malam hari. Ada lentera di luar pintu rumah di kedua sisi jalan. Sepasang orang berbakat dan cantik yang berjalan di jalan ini tampak seperti pasangan. Keduanya sudah lama tidak berbicara. Sudah sebulan sejak Dong Jie pergi mencari Luan. Terlalu canggung untuk berjalan tanpa berbicara. Setelah berpikir sejenak, Luan membuka mulutnya dan bertanya, Bagaimana kabarmu dan kekasihmu? Dong Jie terkejut. Kemudian, dia memperlihatkan senyuman pahit dan berkata, Ayah masih tidak setuju. Saya mengajukan petisi kepadanya, namun dia sangat marah. Nanti, Luan sedikit mengernyit dan menatap Dong Jie. Kemudian, Ayah pergi mencarinya dan memberinya banyak uang. Dong Jie menundukkan kepalanya dan berkata, Saat aku pergi mencarinya lagi, dia mengabaikanku. Dan menemukan kekasih baru. Luan terkejut. Kerutan dikeningnya semakin dalam. Dia berpikir sejenak dan bertanya, Apakah kamu yakin? Bukankah itu hanya pertunjukan untuk membuatmu percaya? Dong Jie menggelengkan kepalanya. Suaranya sedikit tercekat. Dia berkata dengan lembut, Saya harap begitu. Nanti, saya meminta seorang teman saya untuk membantu saya mengawasinya. Saya menemukan bahwa dia benar-benar memiliki kekasih baru. Tidak hanya itu. Dia memiliki lebih dari satu kekasih baru. Saat dia bersamaku, dia bersama wanita lain. Luan terdiam. Dia tidak mengatakan apapun. Dong Jie tersenyum. Dia mendongak dan berkata, Sepertinya saya terobsesi. Ayah bilang dia tidak baik, Tapi saya tidak percaya padanya. Tidak peduli apa, Ada baiknya kamu melihatnya dengan jelas. Luan berkata, Saya yakin kamu akan menemukan orang yang sangat baik di masa depan. Saat Luan mengatakan ini, Mata Dong Jie berbinar saat dia menatapnya dengan serius. Luan terkejut. Dia tidak bodoh. Bukannya dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Dia tahu apa maksudnya. Oleh karena itu, Dia melihat ke jalan di depan. Kemudian, Dia menoleh ke arah Dong Jie dan berkata sambil tersenyum, Aku akan kembali dulu. Aku harus menulis surat untuk kekasihku. 604. Segera, Luan kembali ke halaman rumahnya. Ketika dia berjalan ke taman, Dia menemukan si cantik yang sedang duduk di pavilion di tengah kolam. Setelah memikirkannya, Luan memutuskan untuk berjalan mendekat. Si cantik yang tentu saja tidak tahu bahwa Luan telah datang. Meskipun Luan memintanya untuk tidak memberi hormat, Dia tetap berdiri dan berbalik untuk menyambut Luan. Bahkan dia tidak tahu kenapa, Tapi dia ingin melakukannya. Ini tidak ada hubungannya dengan kesempatan yang diberikan guru Luan padanya, Tapi itu adalah sikapnya terhadap Luan dari lubuk hatinya. Luan memandang kecantikan yang di bawah sinar bulan. Dia masih cantik dan sombong seperti pertama kali dia melihatnya. Setelah Luan duduk, si cantik yang juga duduk. Kenapa kamu di sini sendirian? Luan memandang si cantik yang dan bertanya. Setelah sekian lama bergaul dengannya, Dia tidak lagi menganggap si cantik yang sebagai senior, Tetapi sebagai teman. N. Si cantik yang merespons. Setelah memikirkannya, Dia berkata, Aku tidak menyangka pengendalian dirimu begitu baik. Dong Jie juga gadis yang baik. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia menatap si cantik yang dan bertanya, Kamu melihatnya? Saya mendengarnya. Si cantik yang berkata, Untuk melindungimu, Tentu saja aku harus mengikutimu. Petik 2. Petik 2. Luan memandang kecantikan yang tanpa daya, Tapi dia tidak bisa menyangkal apapun. Sebenarnya aku juga sedikit penasaran dengan kekasihmu. Si cantik yang memandang Luan dan bertanya dengan penuh minat, Kamu baru saja mengatakan bahwa dia adalah teman sekelasmu, Tetapi kamu tidak mengatakan apapun lagi. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih banyak tentang hal itu? Mungkin aku bisa membantumu menemukannya. Luan, yang tidak ingin menyebut Fuyu kepada siapapun, Tercengang saat mendengar bagian kedua dari kata-kata si cantik yang Ia, kecantikan yang sangat berpengetahuan. Orang-orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa latar belakang Fuyu tidaklah kecil. Mungkin si cantik yang benar-benar mengetahuinya. Namanya Fuyu. Setelah memikirkannya dengan matang, Luan segera berkata, Sedangkan sisanya, saya tidak tahu banyak. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun darinya. Membayar. Setelah mendengar nama keluarga ini, Yang Meiren merasa cukup terkejut dan mengerutkan kening ketika dia bertanya, Apakah Anda tahu hal lain? Ini, Luan memikirkannya dengan serius, Lalu segera berkata, Tunggangannya adalah seekor burung besar. Itu adalah burung besar yang memancarkan cahaya warna-warni. Bulunya juga sangat indah, Seperti makhluk surgawi. Setelah mendengar ini, Yang Meiren tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan auranya menjadi tidak stabil, Hampir meluap dari tubuhnya. Si cantik yang adalah salah satu orang Luan. Secara alami, Luan bisa merasakan perubahan pada kecantikan Yang. Dia sangat gembira dan segera bertanya, Kamu tahu dari mana asal Fuyu, kan? Ekspresi si cantik yang berangsur-angsur berubah dari terkejut menjadi rumit. Dia memandang Luan. Dia tidak bisa berbohong padanya, Jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengangguk. Dari mana asalnya, Luan sangat gembira. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Fuyu dalam dua tahun. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Namun, wajah kecantikan yang menjadi lebih ragu-ragu. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, Dia berasal dari keluarga sebesar keluargamu. Namun, keluarganya sedikit lebih kuat dari Anda. Mengetahui keluarganya hanya akan membuat Anda lebih menderita. Saya sarankan Anda tidak tahu. Luan memandang kecantikan yang dengan bingung. Apa yang dia katakan hampir sama dengan apa yang dikatakan pria berkabut hitam itu. Melihat wajah Luan, Si cantik yang tersenyum pahit dan berkata, Sebenarnya, saya tidak tahu siapa dia. Tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa keluarga Fuyu adalah keluarga teratas di seluruh delapan benua kuno. Jika gadis yang Anda bicarakan bisa meninggalkan keluarganya untuk bermain di sekolah, Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, dia sepertimu. Dia ditinggalkan oleh keluarganya. Si cantik yang melanjutkan. Kedua, dia memiliki posisi tinggi di keluarganya. Dia bisa masuk dan keluar dari keluarganya sesuka hatinya. Awalnya saya pikir itu kemungkinan pertama. Tapi ketika Anda menyebutkan burung besar berwarna-warni, Saya tahu itu kemungkinan kedua. Si cantik yang tersenyum pahit dan berkata, Dalam keluarga Fuyu, Mereka yang memiliki burung abadi semacam itu adalah anggota intinya. Jika seorang gadis kecil bisa memilikinya, Dia pasti putri dari orang yang sangat penting di keluarga Fuyu. Orang seperti itu terlalu berbeda denganmu. Si cantik yang memandang Luan dan berkata dengan lembut, Bahkan jika aku melihatnya, Aku harus berlutut dan menyapanya. Ketika Luan mendengar kata-kata si cantik yang, Tubuhnya bergetar. Bahkan guru surgawi tingkat tujuh harus berlutut dan menyambutnya. Posisi macam apa itu? Jika kamu bisa kembali ke posisi semula, Kamu mungkin berada di level yang sama dengannya. Kamu bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk berbicara tentang pernikahan. Jika Anda tidak dapat pulih, Keluarganya pasti tidak akan membiarkan putrinya menikah dengan Anda. Si cantik yang berkata pelan, Itu sudah pasti. Juga, si cantik yang memandang Luan dan berkata, Sebenarnya, menurutku dia sudah tahu tentang latar belakangmu. Ketika Luan mendengar ini, Tubuhnya bergetar saat dia melihat ke arah kecantikan yang dengan takjub. Itu benar, Posisi Fuyu sangat tinggi bahkan si cantik yang pun bisa mengenali deep eyes. Kalau begitu, Fuyu pasti bisa mengenalinya. Dengan kata lain, Fuyu tahu latar belakangnya sejak awal. Fakta bahwa kamu masih hidup berarti dia tidak memberitahu siapapun tentang latar belakangmu. Si cantik yang memandang Luan dan menarik nafas dalam-dalam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika orang yang kamu sukai adalah dia, Maka tidak heran kamu tidak tergerak oleh putriku. Saya dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab Bahwa Anda telah jatuh cinta dengan orang yang paling sulit dirayu di dunia. Orang yang paling sulit dirayu. Luan menunduk dan mengepalkan tangannya. Meskipun si cantik yang tidak bisa melihat ekspresinya, Dia bisa merasakan gejolak di hatinya. Kamu, tahukah kamu di mana keluarga Fuyu berada? Luan menunduk dan bertanya dengan suara gemetar. Aku tahu, si cantik yang menganggup dan berkata, Tetapi saya hanya mengetahuinya. Saya belum pernah ke sana. Aku, apakah aku akan mempermalukan diriku sendiri jika pergi ke sana? Luan bertanya lagi. Si cantik yang berhenti sejenak, Tapi masih menganggup dan berkata, Ya. Ketika Luan mendengar ini, Tinjunya mengepal lebih erat. Melihat ekspresi Luan, Si cantik yang tidak berkata apa-apa. Keduanya duduk di pavilion, Dan tak satu pun dari mereka berbicara. Setelah sekian lama, Luan akhirnya pindah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap si cantik yang dengan sepasang mata merah. Suaranya sedikit serak saat dia berkata dengan lembut, Tolong gambarkan saya peta keluarga Fu. Ketika kecantikan yang mendengar ini, Dia tercengang. Dia tidak menyangka Luan akan membuat keputusan yang tidak dewasa. Namun, Dia sudah menjadi wanitanya, Jadi dia hanya bisa menganggup dan berkata, Oke. Jangan khawatir, Aku tidak akan pergi. Luan bangkit dan berdiri di bawah sinar bulan di pavilion. Dia berkata dengan lembut, Aku hanya ingin tahu di mana dia berada, Itu saja. Saya khawatir akan ada masalah di masa depan, Dan saya tidak dapat mengetahui lokasinya. Sebelum saya memiliki kemampuan untuk bertemu dengannya, Saya tidak akan pergi dan menemukannya. Mendengar kata-kata Luan, Si cantik yang menghela nafas lega. Dia menganggup dan berkata, Saya akan memberikannya kepada Anda besok. Luan menganggup dan tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan meninggalkan pavilion dan kembali ke halaman rumahnya. Melihat sosok Luan menghilang, Si cantik yang mengalihkan pandangannya. Baru hari ini, Dia tahu orang seperti apa yang membuat Luan jatuh cinta. Keluarga Fu, Jadi itu adalah keluarga Fu. Namun, Dia tidak menyangka Luan akan bertemu dengan keluarga Fu di negara kecil. Belum lagi sebuah negara kecil, Bahkan di empat kerajaan besar, Sama sulitnya dengan naik ke surga untuk bertemu dengan keluarga Fu. Mungkinkah, Apakah ini benar-benar takdir? Terlalu banyak hal yang terjadi pada pemuda ini, Dan masing-masing hal itu membuat orang merasa heran dan tak. Terbayangkan, Nasib pemuda ini seolah melenceng jauh dari takdir aslinya, Namun seolah semakin mendekati jalan aslinya. Nasib seperti ini, Si cantik yang tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Si cantik yang menarik nafas dalam-dalam. Tidak peduli apa, Nasibnya sekarang terhubung dengan nasib Luan. Nasib Luan adalah takdirnya. Tidak ada jalan kembali untuknya. Namun, Jika itu benar-benar mungkin, Bagaimana jika? Bagaimana jika Luan dan Fu Yu benar-benar bersama? Memikirkan hal ini, Bahkan si cantik yang pun mau tidak mau menghirup udara dingin. Dia tidak berani membayangkan akibat dari hal seperti itu. Dia takut dunia akan berubah. 605. Dua bulan kemudian. Setelah memenangkan konferensi alkemis, Luan tidak segera meninggalkan kota Gunung Yuan, Dia juga tidak meninggalkan kamar dagang keluarga Dong. Tidak peduli apapun, Kamar dagang keluarga Dong sangat baik padanya. Dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Setelah memenangkan kejuaraan, Kamar dagang keluarga Dong memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka Untuk meninggalkan kamar dagang kelas 2 Dan menjadi kamar dagang kelas 1. Cara terbaik untuk menjadi kamar dagang kelas 1 Adalah dengan merekrut dua alkemis level 4. Untuk ini, Dong Hao membuat pilihan yang sangat menggiurkan. Entah itu gaji atau porsi pil, Itu adalah yang tertinggi di kota Gunung Yuan. Ketika godaan seorang alkemis level 4 sudah cukup, Orang-orang dengan sendirinya akan datang. Benar saja, Dalam waktu setengah bulan setelah tawaran itu, Dua alkemis level 4 datang. Selain Luan, Seluruh kamar dagang keluarga Dong memiliki Tiga alkemis tingkat 4 yang bertanggung jawab. Mereka dapat dianggap memiliki pijakan yang kuat Di antara kamar dagang kelas 1. Ada alasan yang lebih penting Mengapa Luan tidak memilih untuk pergi, Dan itu karena dia merasa bahwa Dia tidak memenuhi syarat. Bahkan jika dia menghitung pil api hati, Dia hanya tahu cara memurnikan dua pil level 4. Dia tidak ingin menjadi alkemis level 4 Yang hanya tahu cara menyempurnakan dua pil level 4. Oleh karena itu, Dia mulai mempelajari alkimia siang dan malam. Hasilnya terlihat jelas. Setelah dua bulan bekerja keras, Dia berhasil menguasai penyempurnaan 17 pil level 4. Tidak hanya itu, Dia juga sangat tertarik menggunakan Yin untuk memurnikan pil. Hal ini menyebabkan pola es dan api pada pilnya Hanya memiliki satu pola es. Dalam hal kultivasi, Luan tidak mengendur. Dia memurnikan pil di siang hari dan mengolahnya di malam hari. Dalam dua bulan ini, Budidayanya meningkat pesat. Dia sekarang telah menyentuh batas tahap tengah. Meskipun kecepatan ini tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu, Tingkat kesulitan kultivasinya berbeda. Luan tidak sedang terburu-buru. Lebih penting lagi, Budidaya teknik King Yuan miliknya sangat tinggi. Harus dikatakan bahwa kesulitan dalam mengembangkan teknik King Yuan Tidak setingkat dengan Scorching Sun 9 Suns dan Wrath of the Ocean. Dalam dua bulan ini, Luan menghabiskan setidaknya empat jam setiap hari Untuk mempelajari teknik King Yuan. Namun, hingga saat ini, Penjelajahannya terhadap teknik King Yuan Bahkan tidak bisa dianggap dangkal. Namun, Luan tidak putus asa. Bagaimanapun, Ini adalah hadiah terakhir yang ditinggalkan oleh orang dalam kabut hitam itu. Selain itu, Itu adalah keterampilan surgawi yang dapat mengendalikan ruang dan waktu. Bahkan jika dia memikirkannya, Dia tahu itu tidak mudah. Dua bulan kemudian, Luan resmi berusia empat belas tahun. Luan berjalan ke luar halaman. Melihat kerumunan yang ramai dan kebisingan jalanan di luar, Dia menarik nafas dalam-dalam. Sejak dia melangkah ke Meteor Trail City hingga sekarang, Dua tahun penuh telah berlalu. Dalam dua tahun terakhir, Semuanya terasa seperti masa lalu. Kehidupan Luan benar-benar berbeda dari dua tahun lalu. Sekarang setelah dia sedikit sukses, Kehidupan Luan benar-benar berbeda. Namun, Dia tidak pernah bisa melupakan kehidupan seorang budak. Namun, Budak adalah hal yang lumrah di dunia ini dan dapat dilihat di mana-mana. Melihat budak-budak itu, Luan merasa seolah-olah sedang melihat masa lalunya. Memikirkan hal ini, Luan sedikit mengernyit. Namun, Dia hanya bisa melonggarkan cengkeramannya secara perlahan. Berjalan di jalan, Luan langsung menuju markas besar kamar dagang keluarga Dong. Setelah menjadi kamar dagang kelas satu, Markas besar kamar dagang keluarga Dong juga telah berubah. Segera, Luan tiba di depan markas. Melihat gedung-gedung tinggi di jalan yang ramai, Luan menunjukkan senyuman yang langka. Ketika Luan memasuki pintu, Dia langsung dikenali oleh semua orang. Entah itu anggota kamar dagang keluarga Dong Atau para pedagang yang datang untuk berdagang, Mereka semua membungku kepada Luan. Apoteker Lu Salam, Apoteker Lu Di kota Gunung Yuan, Apoteker tingkat 4 cukup dihormati, Belum lagi talenta muda seperti Luan. Bagi Luan, Dia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu dalam dua bulan terakhir. Dia tersenyum dan membalas sapaannya, Lalu langsung menuju ke lantai tiga. Lantai tiga adalah area kantor. Ada banyak orang yang berjalan dengan cemas di koridor panjang. Bagaimanapun, Bisnis menjadi semakin sibuk. Namun, Tidak peduli seberapa sibuknya mereka, Semua orang akan berdiri dengan hormat dan membungku kepada Luan. Mereka semua tahu apa arti Luan bagi kamar dagang keluarga Dong. Segera, Luan tiba di depan kantor Dong Hao. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Sebuah suara segera terdengar dari dalam. Masuk. Luan membuka pintu dan masuk. Selain Dong Hao, Ada orang lain di kantor. Dong Hao memberi perintah kepada orang-orang ini. Melihat bahwa itu adalah Luan, Dong Hao tercengang. Dia buru-buru berdiri untuk menyambutnya dan segera menyuruh yang lain keluar. Mengapa kamu di sini? Setelah mengatur agar Luan duduk, Dong Hao sedikit terkejut dan bahagia. Apakah ada masalah dalam hidupmu? Serahkan padaku, Aku berjanji akan menyelesaikannya untukmu. Melihat penampilan Dong Hao, Luan tersenyum pahit. Dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, Presiden Dong, Sebenarnya. Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Dong Hao tercengang. Bahkan air yang menuangkan teh untuk Luan pun membeku. Dia memandang Luan dengan heran. Dia tidak bereaksi sama sekali. Teh, Luan dengan ramah mengingatkannya. Dong Hao tercengang lagi. Kemudian, Dia buru-buru kembali sadar dan mengambil teko teh yang meluap. Namun, Dia tidak bisa menyembunyikan rasa paniknya. Dia tahu bahwa Luan akan pergi cepat atau lambat, Tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat dan tiba-tiba. Faktanya, Dia tidak mau berpikir Luan akan pergi. Dalam dua bulan terakhir, Dia telah memutar otak untuk menemukan cara agar Luan tetap tinggal. Namun, Luan sangat sibuk dan tidak memberinya kesempatan. Ini juga pertama kalinya dia melihat pemuda seperti ini. Pemuda seperti itu terlalu langka. Selama dua bulan terakhir, Luan tidak pernah pergi ke rumah bordil atau berbelanja. Dia bahkan tidak pergi ke restoran biasa. Hal ini membuat semua orang yang iri dengan bakat Luan menutup mulutnya. Dong Hao menelan seteguk air liur. Dia memandang Luan dan hanya bisa berkata dengan susah payah, Luan, Bisakah kamu tidak pergi? Soalnya, Kota Yuan Shan tidak buruk. Kamar dagang berkembang dengan sangat baik. Kamar dagang adalah milikku, Tetapi juga milikmu. Anda dapat membelanjakan uang sesuai keinginan dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Kehidupan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan oleh banyak orang. Namun, Setelah mengucapkan kata-kata ini, Dong Hao menyadari bahwa alasannya sangat lemah. Luan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatapnya. Dia tahu bahwa apa yang disebut kesenangan dan uang bukanlah hal yang tidak berarti di mata Luan. Faktanya, Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa ketika Luan ingin pergi, Dia tidak akan bisa menghentikannya. Dong Hao tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Karena kamu ingin pergi, Beri aku wajah malam ini. Ayo minum bersama. Itu juga bisa dianggap aku mengirimmu pergi. Bagaimana? Luan tersenyum dan berkata, Oke. Pada malam hari, Di restoran abadi. Dong Hao memesan seluruh restoran abadi untuk mengirim Luan. Hampir seluruh anggota kadin hadir, Termasuk para apoteker. Dong Hao tidak menyembunyikan berita bahwa Luan akan pergi, Karena hal semacam ini tidak dapat disembunyikan sama sekali. Setelah mendengar beritanya, Semua orang merasa sedikit tersesat di hati mereka. Setelah kehilangan Luan, Kamar dagang keluarga Dong sepertinya telah kehilangan intinya. Khususnya, Apoteker yang telah bekerja dengan Luan Sejak awal merasa bingung. Setiap orang yang akrab dengan Luan Datang untuk melamar Luan Untuk mengungkapkan kesedihan mereka. Setiap orang yang tidak mengenal Luan Juga datang untuk bersulang Untuk mengungkapkan kekaguman mereka Yang tidak sempat mereka ungkapkan. Setelah beberapa saat, Orang lain berdiri di samping Luan. Luan menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Apoteker yang dingin dan menyendiri, Chen Mi. Namun, Dia mendengar bahwa kepribadian Chen Mi Telah banyak berubah dalam dua bulan terakhir. Dia tidak sekeras sebelumnya. Terlebih lagi, Setelah kamar dagang berkembang, Keterampilan alkimianya bukan lagi yang terbaik, Sehingga ketajamannya menurun drastis. Dia memegang cangkir anggur, Tapi masih ada tatapan keras kepala di matanya. Dia menggigit bibirnya dan berkata kepada Luan, Aku jarang mengagumi orang, Bahkan mereka yang lebih ahli dalam alkimia daripada aku. Kamu bisa membuatku mengagumimu dari lubuk hatiku. Anggur ini, Aku mengusulkan bersulang untukmu. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia tersenyum dan mendentingkan cangkirnya dengan cangkir Chen Mi. Terima kasih. Lalu, Keduanya meminum anggur mereka. Luan duduk di meja yang sama, Tapi mata Dong Jie selalu tertuju padanya. Dia sudah melamar Luan, Jadi dia kehilangan alasan untuk dekat dengannya. Dia hanya bisa meliriknya beberapa kali lagi dan mengingat sosoknya. Akhirnya, Setelah minum selama tiga jam, Dong Hao yang mabuk berdiri dengan secangkir anggur di tangannya. Setiap orang, Teriak Dong Hao. Meski dia sedikit goyah, Dia tetap berteriak sekuat tenaga. Hari ini adalah hari untuk mengucapkan selamat tinggal pada Luan. Saya, Dong Hao, Sangat beruntung bisa bertemu dengan orang mulia seperti Luan. Kamar dagang keluarga Dong saya beruntung telah berkembang hingga saat ini. Sejujurnya, Tanpa Luan, Kita tidak akan berada di tempat kita sekarang. Kebaikan Luan kepadaku adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dengan itu, Dong Hao berjalan ke sisi Luan. Saat ini, Luan juga telah berdiri. Dia menemukan bahwa mata Dong Hao sudah merah. Luan, Meskipun aku tidak bisa mengatakannya, Aku mengusulkan untuk bersulang untukmu. Dong Hao berkata dengan serius, Bagaimanapun, Saya berharap Anda memiliki masa depan yang cerah. Saya berharap Anda bisa menjadi seorang apoteker terkenal. 606. Keesokan harinya, Pagi. Di luar kota Yuan Shan, Di dalam gerbong. Pagi harinya, Dong Hao membawa orang untuk mengirimnya ke gerbang selatan kota. Awalnya, Dia ingin mengirimnya keluar, Tapi dia ditolak oleh Luan. Sebelum pergi, Dong Hao memberi Luan sebuah cincin berisi 200 ribu emas dan banyak pil. Dong Hao masih ingin Luan kembali, Jadi dia memberi Luan cukup banyak barang. Namun, Luan tidak menginginkannya. Baginya, Dia tidak ingin terlalu khawatir. Dengan sedikit kekhawatiran, Ia dapat berkultivasi dengan pikiran yang tenang. Saat ini, Gerbong sudah melaju jauh di jalan resmi. Kota Yuan Shan juga berangsur-angsur menghilang dari pandangan. Selalu ada gerbong yang datang dan pergi di jalan resmi, Jadi tidak sepi. Luan mengemudikan kudanya ke depan, Sementara si cantik yang duduk di kereta. Faktanya, Luan juga sedikit pusing karena kecantikan yang Dia tidak tahu kenapa, Tapi sikap si cantik yang terhadapnya menjadi semakin hormat. Di awal pengorbanan Indra Ilahi, Meskipun si cantik yang juga patuh padanya, Dia tetap bisa mempertahankan kepribadiannya. Namun kini, Karakter gunung es si cantik yang hampir menghilang di hadapannya. Apalagi setelah dua bulan terakhir, Kecantikan yang tidak berbeda dengan pelayan di depannya. Dia memiliki sikap yang sama dengan pelayan yang diatur Liu Yi untuknya di Meteor Trail City. Karena alasan ini, Luan juga berbicara dengan si cantik yang tentang apakah pengorbanan Indra Ilahi Akan secara halus mengubah pemikiran orang seiring berjalannya waktu. Namun, Jawaban yang didapat Luan adalah negatif. Dengan kata lain, Perubahan si cantik yang saat ini sepenuhnya bersifat sukarela. Meskipun di hadapan orang luar, Kecantikan yang masih merupakan kecantikan gunung es, Selama keduanya sendirian, Dia benar-benar berubah. Dia terbiasa berdiri dan mendengarkan kata-kata Luan, Dan bahkan melayani nyawa Luan. Kehidupan sehari-hari Luan, Makan, Dan bahkan mencuci semuanya dilakukan oleh si cantik yang tanpa perintah Luan. Ketika mereka berdua bersama, Si cantik yang sama sekali tidak terlihat seperti guru surgawi tingkat tujuh. Kadang-kadang, Luan bahkan bertanya-tanya apakah si cantik yang memiliki kecenderungan seperti itu Dilubuk hatinya yang terdalam. Apakah itu karena dia mengorbankan rasa ilahi padanya? Selain itu, Luan benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain untuk perubahan sebesar itu. Siang harinya, Sudah waktunya mereka berdua makan. Luan membawa banyak makanan kering, Jadi dia menghentikan keretanya di pinggir jalan. Dia memasuki kereta dan mengeluarkannya untuk dibagikan dengan kecantikan yang. Setelah makan sebentar, Luan memikirkannya dan menatap si cantik yang. Saya sudah bertanya kepada orang lain. Dari kota Yuan San hingga pusat kerajaan dewa pengobatan, Kota pertama yang kita lihat adalah kota Guanghua. Namun, Kota ini tidak jauh berbeda dengan kota Yuan San. Hanya di luar wilayah barat laut kerajaan suci alkimia yang akan terjadi perubahan kualitatif. Setelah meninggalkan wilayah barat laut, Kota pertama yang kami temui disebut kota merebut cahaya. Menurut Dong Hao, Ada alkemis level 6 di kota merebut cahaya. Semakin jauh ke dalam kota, Kualitas dan kuantitas apotekar tingkat 6 akan berubah. Bahkan ada alkemis tingkat 7 di ibu kota pengobatan pusat kerajaan alkimia. Dengan itu, Luan bertanya, Apakah menurutmu aku tidak seharusnya bergabung dengan asosiasi pedagang Dan malah bersikap rendah hati dan bertindak sendiri? Si cantik yang memikirkannya dengan serius dan mengangguk, Ya, kami memasuki kota Yuan San untuk memilih asosiasi pedagang Karena kami tidak tahu banyak tentang kerajaan dewa pengobatan. Sekarang kita tahu, Tidak perlu bergabung dengan asosiasi pedagang. Jika Anda ingin mengolah alkimia, Anda bisa membeli sendiri resep dan bahan pil. Saya punya uang. Itu tidak perlu. Luan tersenyum pahit. Kecantikan yang selalu ingin mengeluarkan uang untuknya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun saya tidak punya uang, Saya bisa mendapatkannya. Sekarang saya bisa mengolah begitu banyak pil, Saya bisa menjualnya. Namun, Jika saya menjualnya ke asosiasi pedagang, Saya khawatir saya akan ketahuan. Mari kita lihat apakah saya bisa menjualnya ke rumah lelang. Meskipun saya bisa mendapat penghasilan cukup banyak. Si cantik yang mendengar ini dan sedikit mengangguk. Namun, Dia memikirkannya dan berkata, Di masa depan, Saya harus mengikuti sisi Anda. Luan terkejut dan bertanya, Kenapa? Karena ada guru surgawi tingkat 6 di kota cahaya yang merebut. Si cantik yang menatap Luan dan berkata dengan serius, Guru surgawi tingkat 6 berbeda dengan guru surgawi tingkat 5. Jika saya menjauh dari Anda atau tidak mengikuti Anda, Begitu seseorang mendekati Anda, Anda tidak akan bisa melakukannya. Aku tidak punya kesempatan. Di kota asing, Anda mungkin secara tidak sengaja membuat marah guru surgawi tingkat 6. Bahkan jika itu adalah guru surgawi tingkat 5, Itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda atasi saat ini. Si cantik yang melanjutkan, Lagi pula, Kota perebutan cahaya bukanlah kota Yuansan. Hanya ada satu guru surgawi tingkat 5. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Memang benar, Kekuatan Snatching Light City jauh melampaui apa yang bisa dia tangani. Di kota merebut cahaya, Selama dia tidak bertemu Song Zi, Dia bahkan bisa berurusan dengan guru surgawi level 4. Namun, Di Snatching Light City, Dia akan kehilangan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi, Haruskah dia membawa si cantik yang bersamanya? Mengapa dia merasa akan lebih berbahaya membawa kecantikan seperti itu bersamanya? Saya bisa memakai kerudung atau kerudung. Si cantik yang berkata dengan lembut. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kecantikan yang dengan heran. Kita harus tahu bahwa dengan kepribadian si cantik yang, Dia pasti tidak akan menyarankan hal seperti ini untuk menutupi dirinya. Melihat ekspresi Luan, Pipi cantik yang cantik memerah dan berkata, Demi keselamatanmu, Aku bisa memakai pakaian itu. Kamu tidak perlu merasa tertekan, Aku bersedia melakukannya. Terlebih lagi, Aku juga lelah. Masalah-masalah itu. Luan memandang kecantikan yang dan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa sikap si cantik yang terhadapnya telah banyak berubah, Tetapi Luan tidak ingin si cantik yang menanggung semua ini karena dia. Saya bersedia melakukannya. Si cantik yang sepertinya telah memahami pikiran Luan. Dia menatap mata Luan dan berkata, Aku belum berubah, Hanya saja. Aku telah berubah terhadapmu. Luan terkejut saat dia menatap mata si cantik yang Jangan khawatir, Aku tidak menyukaimu. Si cantik yang memandang Luan dan berkata dengan lembut, Aku lelah membuat keputusan sendiri dan ingin mencari seseorang untuk membantuku mengambil keputusan. Karena saya menawarkan kesadaran spiritual saya kepada Anda, Tentu saja saya harus bergantung pada Anda. Ketika Luan mendengar ini, Dia memandang kecantikan yang dengan bingung. Setelah beberapa saat, Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah. Melihat Luan setuju, Si cantik yang membuka mulutnya dan melanjutkan, Tidak nyaman bagi pria dan wanita untuk berada di luar. Aku akan menjadi pelayanmu. Pembantu, Luan tercengang. Ya, Seorang pembantu, Si cantik yang berkata dengan lembut, Sebenarnya, Aku menawarkan kesadaran spiritualku kepadamu. Statusku jauh lebih rendah daripada seorang pelayan, Dan ini juga keputusanku sendiri. Terlebih lagi, Setelah saya menjadi guru surgawi tingkat 7, Kultivasi murni tidak dapat lagi meningkatkan kekuatan saya. Saya punya banyak waktu. Anda berkultivasi setiap hari dan membutuhkan seseorang untuk menjaga Anda. Mungkin jika saya mengubah identitas saya, Kekuatan saya bisa meningkat. Mendengarkan alasan si cantik yang, Luan sedikit bingung. Alasan-alasan ini kedengarannya masuk akal, Tetapi Luan merasa itu tidak masuk akal sama sekali. Dia tersenyum pahit dan berkata, Aku tidak pernah punya pembantu. Terlebih lagi, Aku selalu memperlakukanmu sebagai teman. Aku tidak ingin memiliki hirarki. Tapi aku ingin, Si cantik yang tiba-tiba menyelak kata-kata Luan dan berkata. Luan tertegun dan memandang kecantikan yang dengan heran. Dia menemukan bahwa tidak ada kebohongan di mata si cantik yang, Bahkan ada sedikit, Kerinduan. Dia sangat ingin menjadi pembantunya. Luan bukan lagi anak-anak. Sebaliknya, Dia telah melihat hal-hal aneh sebanyak orang lain. Dia sepertinya telah memahami sesuatu dan mau tidak mau melihat ke arah si cantik yang lagi. Setelah beberapa saat, Luan sudah benar-benar tenang. Meskipun dia tidak memiliki ekspektasi apapun untuk menjadi pelayan, Meskipun pihak lain adalah si cantik yang, Dia tetap membuka mulutnya dan bertanya pada si cantik yang, Apakah kamu yakin? Nada suara Luan sangat pelan, Yang membuat tubuh si cantik yang sedikit gemetar. Namun, Si cantik yang tidak ragu-ragu dan menganggup dengan lembut, Saya yakin. Baiklah, Luan menggosok kepalanya saat dia merasakan sakit kepala. Dia kemudian menatap si cantik yang dan berkata, Kalau begitu, Jadilah pelayanku. Kamu adalah pelayan pertamaku, Dan aku khawatir kamulah satu-satunya. 607. 7 hari kemudian. Di luar merebut kota cahaya. Di luar gerbang utara kota, Antrean panjang orang dan kereta menunggu untuk melewati gerbang kota. Di antrean panjang, Ada seseorang yang mengenakan pakaian mewah. Dia tampak lembut dan halus, Seperti seorang sarjana atau tuan muda yang mulia. Dia menarik banyak perhatian. Itu adalah Luan. Meski set pakaian ini tidak semahal pakaian yang biasa ia kenakan, Namun jauh lebih mencolok. Meskipun Luan dulu memakai pakaian bagus, Pakaian itu sangat sederhana. Tapi kali ini, Itu sedikit mencolok. Tidak ada alasan lain selain memamerkan identitasnya sebagai, Tuan. Dia ingin si cantik yang mengikutinya setiap saat Agar dia tidak mencuri perhatiannya dan menarik perhatian orang lain. Dengan cara ini, Dia dapat menghindari banyak masalah. Berbicara tentang kecantikan yang, Perubahan dalam tujuh hari terakhir membuat Luan tidak siap. Jika perubahan dalam dua bulan terakhir berjalan lambat dan lambat, Memberi Luan waktu untuk beradaptasi, Maka perubahan dalam tujuh hari terakhir sangatlah cepat, Seolah-olah sudah direncanakan sejak lama. Dari tidak ada menjadi sesuatu, Dilakukan dalam satu lompatan. Meskipun Luan adalah orang yang mengemudikan kereta, Si cantik yang sangat menghormatinya selama tujuh hari mereka berada di jalan. Dia tidak berbeda dengan pelayan wanita sungguhan, Bahkan mungkin lebih dari pelayan wanita sungguhan. Dia tidak hanya menjaga Luan, Tapi dia juga menjaga kehidupan sehari-harinya. Dalam tujuh hari terakhir, Si cantik yang mengganti pakaian Luan di pagi hari, Melepas pakaian Luan di malam hari, Mengambilkan air untuk Luan, Dan memandikan kaki Luan. Kemarin, Si cantik yang bahkan ingin memandikan Luan, Tapi Luan dengan tegas menolaknya. Memikirkan pengalaman beberapa hari terakhir, Kepala Luan sakit. Meski dilayani, Ia merasa lebih lelah dari sebelumnya, Dan badannya sangat lemah. Untungnya, Cuaca hari ini bagus. Saat itu tidak panas atau dingin, Dan ada angin sepoi-sepoi yang sejuk, Memungkinkan Luan untuk beristirahat sejenak Meskipun dia sedang mengemudi. Segera, Luan dan si cantik yang memasuki kota Dan menyewa halaman secepat mungkin. Halamannya sangat mewah, Dan pelayannya membawa orang untuk membersihkannya. Luan dan si cantik yang sedang duduk di pavilion di atas danau, Menunggu dengan bosan. Setelah beberapa saat, Luan melambaikan tangannya dan memanggil pelayan itu. Pelayan itu dengan cepat datang ke sisi Luan. Saat mereka menyewa rumah, Pelayannya pernah berinteraksi dengan Luan sebelumnya. Untuk bisa membangun halaman seluas itu dengan rapi, Terlihat jelas bahwa orang tersebut adalah orang kaya. Yang juga menarik perhatian sang pelayan adalah wanita Yang sejak tadi berdiri di samping pemuda itu. Wanita ini membuat orang merasa sangat dingin. Apalagi dia memakai kerudung tipis. Dia sangat misterius dan membuat orang tidak berani mendekatinya. Tapi kalau dilihat dari posisinya, Dia jelas-jelas adalah pelayan pemuda itu. Tuan, apa yang bisa saya bantu? Pelayan itu tidak melihat kedua kalinya Dan langsung bertanya pada Luan sambil tersenyum. Saya ingin bertanya tentang situasi di Snatching Light City. Luan bertanya, Apakah ada kekuatan besar dan apa yang harus saya perhatikan? Mendengar pertanyaan Luan, Pelayan itu tersenyum. Dalam pekerjaannya, Ini adalah jawaban yang paling umum. Dia segera berkata, Kalian berdua bukan dari Snatching Light City, Jadi wajar jika kalian tidak tahu banyak tentangnya. Kalian berdua hanya perlu mengingat lima kata, Sang Gao Zhou Weili. Sang Gao Fang Weili. Luan sedikit terkejut dan berkata, Bisakah Anda menjelaskannya secara detail? Sederhana sekali. Ini adalah nama keluarga dari lima klan terkuat di Snatching Light City. Terlebih lagi, Peringkat mereka dari pertama hingga terakhir. Pelayan itu tersenyum dan berkata, Lima klan ini telah menjadi lima raksasa kota perebutan cahaya selama 20 tahun terakhir. Bahkan persatuan alkemis harus memberi mereka muka. Selain persatuan alkemis, Kelima klan ini adalah yang paling kuat. Lima klan ini mengendalikan hampir semua sumber daya di kota cahaya perebutan. Klan kecil dan asosiasi pedagang lainnya harus bergantung pada mereka untuk bertahan hidup. Tidak hanya itu, Asosiasi pedagang dan balai lelang mereka juga menguasai banyak kota lainnya. Luan menganggupkan kepalanya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan. Sebenarnya, Selama kamu tidak menimbulkan masalah dan tidak menyinggung lima klan, Seharusnya tidak ada banyak masalah. Pelayan itu berpikir sejenak dan menambahkan, Tentu saja, Ada tiga orang. Tiga yang mana? Luan bertanya. Putri klan Sang, Sang Fei, Tuan muda klan Gao, Gao Guang, Dan putri klan Zhou, Fang Bihan. Pelayan berkata, Karena mereka adalah penerus klan mereka, Mereka telah dimanjakan sejak muda dan terbiasa menjadi sombong dan lalim di kota merebut cahaya. Tidak ada yang bisa mengendalikannya, Dan tidak ada yang berani. Jika Anda bertemu ketiganya, Sebaiknya hindari. Ketika Luan mendengar ini, Dia menghafal ketiga nama itu. Dia mengeluarkan koin emas dan berkata kepada pelayan, Terima kasih. Mata pelayan itu berbinar ketika melihat uang itu. Setelah menerimanya, Dia buru-buru berkata kepada Luan, Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, Beritahu aku. Aku akan berada di sana kapan saja. Luan tersenyum dan berkata, Oke. Staffnya sangat efisien, Dan tidak butuh waktu lama untuk membersihkan halaman. Setelah mereka pergi, Luan dan si cantik yang tidak tinggal lebih lama lagi dan juga pergi. Luan datang ke sini untuk mengultivasi dirinya sendiri. Karena api suci surga ke-9 dan es kutub dalam yang misterius, Luan merasa ramuan pil kelas 4 bukanlah batas kemampuannya. Sekarang setelah dia memantapkan dirinya sebagai apotekar level 4, Dia ingin maju lebih jauh. Dia datang ke bagian jalan tersibuk, Di mana kerumunan orang sangat padat. Mendengar bahwa rumah lelang lima klan semuanya ada di sini, Luan tidak terburu-buru memilih satu. Sebaliknya, Dia ingin mengamati lingkungan sekitar dan medan. Setelah berjalan di jalan selama lebih dari satu jam, Luan akhirnya berhenti dan berbalik untuk melihat kecantikan yang... Setelah itu, Dia terkejut. Karena kecantikan yang sangat dekat dengannya, Dia hampir menabraknya. Maaf. Si cantik yang buru-buru mundur selangkah dan berkata dengan lembut. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, Tetapi karena bisa melihat si cantik yang begitu dekat, Dia merasa wajah cantik-si cantik di balik tabir tampak sedikit merah. Melihat penampilan si cantik yang... Luan sedikit terkejut dan berkata dengan lembut, Bukankah sudah kubilang kamu tidak perlu terlalu pendiam di depan orang luar? Bersantailah sedikit. Mendengar kata-kata Luan, Tubuh si cantik yang sedikit gemetar. Dia menarik napas ringan dan matanya menjadi dingin saat dia berkata dengan lembut, Setelah berjalan sekian lama, kita melewati lima rumah lelang. Menurutmu yang mana yang harus kita datangi? Luan memandang si cantik yang dan bertanya. Si cantik yang merenung sejenak dan berkata, Mulailah dari keluarga Li yang paling bawah. Saat keterampilan alkimia Anda meningkat, kami akan berubah. Dengan cara ini, identitas Anda tidak akan terlalu terekspos dan tidak terlalu menarik perhatian. Luan mengangguk. Memang benar, dia juga berpikir demikian. Dia berkata, Saya akan mendengarkanmu. Setelah itu, Luan membawa kecantikan yang dan pergi ke rumah lelang keluarga Li. Bahkan jika itu adalah yang terlemah di antara lima keluarga, kemegahan rumah lelang itu tidak ada bandingannya dengan yang pernah dilihat Luan sebelumnya. Di kedua sisi rumah lelang ada beberapa toko keluarga Li. Bagian depan toko sangat ramai dan bisnis berkembang pesat. Dibandingkan dengan toko, rumah lelang jauh lebih sepi, namun masih banyak orang yang datang dan pergi. Membawa kecantikan yang, Luan masuk ke rumah lelang. Segera, seorang wanita cantik mendatangi Luan. Wanita ini mengenakan jubah ketat, memamerkan sosoknya yang berlekuk dan kaki panjang yang menggoda. Dia menunjukkan senyuman profesional kepada Luan dan bertanya, Apa yang kamu butuhkan? Saya ingin menukar pil dengan uang. Luan tersenyum dan berkata dengan sopan. Pil untuk uang. Si cantik tercengang. Dia jelas tidak menyangka Luan akan melakukan hal seperti ini. Dia awalnya mengira pemuda berpakaian mewah ini ada di sini untuk membeli sesuatu, tetapi dia tidak menyangka pemuda itu ada di sini untuk menjual sesuatu. Namun, si cantik dengan cepat sadar kembali dan tersenyum lagi. Jika Anda kehilangan toko untuk menjual barang, Anda perlu bekerja sama untuk waktu yang lama. Kalau datang ke balai lelang, biasanya kerjasamanya hanya satu kali saja. Silakan ikuti saya. Si cantik tersenyum dan berbalik untuk berjalan di depan. Melihat ini, Luan mengikutinya. Luan mengikutinya ke koridor yang panjang. Jumlah orang di koridor jauh lebih sedikit daripada di luar. Segera, keduanya sampai di sebuah pintu. Wanita itu mengetuk dua kali dan mendorong pintu hingga terbuka. Dia tersenyum pada Luan dan berkata, silakan masuk sendiri dan tinggalkan pelayan di luar. Luan tercengang saat mendengar ini. Lalu, dia mengerutkan kening. Di balik tabir, wajah kecantikan yang langsung berubah dingin. Sejak dia masuk, wanita ini hanya menatap Luan. Si cantik yang tidak mengatakan apa-apa, tapi bukan berarti dia tidak peduli. Luan tahu alasannya. Saat pertama kali mulai memurnikan pil, dia tahu bahwa ada aturan tidak tertulis, yaitu meninggalkan pelayan di luar. Ini juga mengapa pelayan wanita itu menunggunya di luar kamar dagang nakrilite. Ini karena sebagian besar alkemis merasa bahwa pelayan itu akan mencemari kemurnian pil. Namun, Luan tidak perlu melihat reaksi si cantik yang. Dia langsung menatap wanita itu dan berkata, jika itu masalahnya, maka tidak perlu. Dengan itu, Luan bahkan tidak memberi kesempatan pada wanita itu untuk menjawab. Dia langsung berbalik dan pergi bersama Beauty Yang. 608. Reaksi Luan terlalu cepat. Belum lagi wanita itu, bahkan Yang Meiren pun tak mampu bereaksi. Luan berbalik dan pergi. Yang Meiren terkejut pada awalnya, tapi dia segera mengikutinya. Dia tidak tahu kenapa, tapi diam-diam dia merasa senang dengan keputusan Luan. Ketika Luan berjalan beberapa langkah, wanita di depan pintu menyadari apa yang telah terjadi. Namun, tidak membiarkan para pelayan masuk adalah aturan sang alkemis. Orang yang bersikeras meminum pil itu juga seorang alkemis, jadi dia pun tidak bisa melanggarnya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa tamu yang dia temui hari ini sungguh aneh. Namun, saat ini, suara manis tiba-tiba terdengar dari dalam ruangan, biarkan dia masuk. Wanita cantik di depan pintu terkejut, lalu dengan cepat membungku kepada orang di seberangnya, lalu berlari mengejar Luan, dan berkata dengan tatapan minta maaf, Tuan muda, sang alkemis setuju, silakan bawa dia masuk. Luan mendengar ini dan berhenti, menoleh untuk melihat wanita itu, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu lagi. Memasuki pintu, dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan besar. Dia melihat seorang wanita berusia sekitar 35 atau 36 tahun duduk di belakang meja. Wajahnya di atas rata-rata, dan sepertinya dia menjaga dirinya dengan baik. Dia memandang Luan yang baru saja datang dengan penuh minat. Kamu bisa keluar dulu, wanita itu berkata kepada wanita cantik itu, lalu menunjuk ke Luan dan berkata, silakan duduk. Luan duduk, tidak bertele-tele, dan berkata, saya di sini untuk menjual pil. Iya, tapi harga yang diberikan balai lelang lebih rendah dari harga yang diberikan toko. Wanita itu tersenyum dan berkata dengan ringan. Tidak apa-apa, kata Luan. Kalau begitu keluarkan pilnya, dan biarkan aku melihat apa yang kamu punya. Kata wanita itu. Luan mendengar ini, dan mengeluarkan sebuah kotak dari cincinnya. Dia sudah menyiapkan pil di dalam kotak ini, dan di dalamnya berisi beberapa pil yang dia pilih dari penyimpanannya sendiri. Ketika dia berada di kamar dagang keluarga Dong, Luan memberikan setengah dari pil yang dia saring ke kamar dagang, dan menyimpan setengahnya lagi untuk dirinya sendiri. Jadi sekarang dia punya banyak pil di tangannya, sekitar 30 pil. Dia menyerahkan kotak itu kepada wanita itu, dan wanita itu mengambilnya dan menaruhnya di atas meja. Setelah melirik Luan, dia melihat kotak itu, lalu mengulurkan tangan untuk membukanya. Saat dia membukanya, aroma harum tercium dari kotaknya. Bahkan wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona oleh aromanya yang kaya. Dia dengan serius melihat ke enam pil yang ditempatkan di dalamnya. Pil pengembalian yang adalah pil obat kelas 4 dengan efek penyembuhan terbaik di antara pil obat kelas 4. Wanita itu mengangkat kepalanya dan memandang Luan dengan heran. Seolah-olah dia tidak menyangka Luan akan meminum pil tingkat 4. Kemudian, dia mengeluarkan salah satunya dari kotak dan mengamatinya dengan cermat. Warnanya bulat dan polanya jelas. Di tengahnya, ada dua pola tambahan es dan api. Apakah ini? Pola roda takdir. Wanita itu tertegun dan bertanya dengan heran, apakah Anda memurnikan pelet ini? Tidak. Luan memandang wanita itu dan berkata, apakah saya perlu menjelaskan siapa yang membuatnya? Tidak perlu begitu. Hanya saja tingkat kesempurnaan pil ini sangat langka. Kualitasnya sangat tinggi. Wanita itu melihat pil di tangannya dan akhirnya mengambil keputusan. Aku akan memberimu 15 ribu emas untuk setiap pil peremajaan yang 6 pil dengan total 90 ribu emas. Harga tersebut tentunya bukan angka yang kecil meski dijual di luar. Oke, Luan mengangguk. Harganya memang sangat masuk akal. Dia berkata, Di masa depan, jika Anda memiliki pil berkualitas tinggi, Anda bisa datang kepada saya kapan saja. Harga yang saya berikan kepada Anda tidak akan murah. Wanita itu tersenyum dan menyimpan kotak kayu itu. Dia berkata, Mohon tunggu sebentar. Saya akan meminta seseorang untuk mengirimkan uangnya sekarang. Susah sekali membawa begitu banyak uang. Aku ingin batu cahaya bintang langit. Kata Luan. Oke, wanita itu berkata sambil tersenyum. Setelah wanita itu memberi perintah, kecantikan sebelumnya dengan cepat membawakan uangnya. Di dalam kotak brokat, ada sembilan batu cahaya bintang langit. Luan menatap mereka dan memasukkan kotak brokat itu ke dalam cincinnya. Terima kasih. Luan berdiri dan berkata pada wanita itu. Kemudian, dia berpikir sejenak dan bertanya, kapan pelelangannya akan diadakan. Lelang. Wanita itu terkejut. Dia tidak menyangka pemuda ini mau mengeluarkan uangnya. Dia berkata, Lelang diadakan setiap malam. Sekarang belum pagi. Saya perkirakan sekitar setengah jam lagi. Lelang hari ini akan dimulai. Apakah Anda ingin melihatnya? Saya memang ingin. Luan menganggup dan berkata, Kalau begitu biarkan dia mengantarmu ke sana. Jika kamu pergi sekarang, akan ada tempat duduk yang bagus. Si cantik di luar pintu mendengar ini dan segera membungkuk dan berkata, Tuan muda, silakan ikuti saya. Luan menganggup dan mengikuti wanita itu keluar koridor. Mereka berjalan menuju tempat pelelangan. Ketika Luan memasuki tempat tersebut, dia terkejut ketika melihat tempat tersebut. Begitu besar. Ukuran tempat tersebut setidaknya tiga kali lebih besar dari yang pernah dilihat Luan sebelumnya. Ada banyak meja dan kursi di bawah panggung lelang. Saat ini, sudah banyak orang yang duduk di dalam. Di lantai dua panggung lelang, terdapat ruangan-ruangan dengan tirai. Setelah satu putaran, hanya ada sekitar selusin ruangan. Pada saat ini, wanita itu melihat ekspresi kaget Luan dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, tolong ikuti saya. Dengan itu, dia akan memimpin Luan turun dari panggung. Namun, Luan tidak bergerak. Sebaliknya, dia bertanya, Maaf, bolehkah saya pergi ke kamar di atas? Di atas, wanita itu terkejut. Dia tidak menyangka Luan menginginkan kamar di lantai atas. Namun, dia tetap berkata, Bukannya kamu tidak bisa pergi ke kamar di lantai atas, tapi kamu harus membayar ekstra. Seribu koin emas per kamar. Seribu koin emas. Luan mengerutkan kening. Meski seribu koin emas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan barang lelang, memang terlalu boros menggunakan seribu koin emas untuk menempati sebuah ruangan. Pada saat ini, si cantik yang juga melihat keraguan Luan. Dia menggerakkan bibirnya sedikit dan langsung mengirimkan suaranya ke telinga Luan. Aku baik-baik saja. Tidak ada salahnya turun ke bawah. Si cantik yang berkata dengan lembut. Luan mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saya ingin kamar. Wanita itu terkejut. Dia tidak menyangka Luan akan bermurah hati pada kunjungan pertamanya. Dia segera berkata, Oke, saya akan mengantarmu ke sana. Segera, wanita itu membantu Luan dan membawa Luan ke lantai dua. Karena Luan datang lebih awal, dia memilih ruangan yang lebih dekat ke tengah. Ruangan itu sangat besar. Ada beberapa kursi mewah dan banyak anggur dan teh. Saya akan segera keluar. Tuan muda, jika Anda mempunyai perintah, telepon saja saya. Setelah menenangkan Luan, wanita itu berkata dengan hormat dan meninggalkan ruangan. Bang! Setelah menutup pintu, hanya Luan dan si cantik yang yang tersisa di ruangan besar itu. Di masa lalu, Luan pergi ke rumah lelang bersama si cantik yang, tapi itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Kali ini identitas mereka berbeda dan suasananya berbeda. Luan duduk, tapi si cantik yang tidak. Sebaliknya, dia datang ke sisi Luan dan membungkuk. Setelah menuangkan secangkir teh untuk Luan, dia berdiri diam di belakang Luan. Dia tampak persis seperti seorang pelayan wanita. Setelah beberapa hari, Luan sudah terbiasa dengan perubahan si cantik yang dia tidak mengatakan apapun dan diam-diam menunggu pelelangan dimulai. Ketika waktu semakin dekat, semakin banyak orang berkumpul di bawah panggung. Sebelum lelang dimulai, lebih dari 50 persen kursi sudah terisi. Setidaknya ada 200 orang di bawah panggung. Melihat ini, Luan hanya bisa menghela nafas betapa kuatnya tempat ini. Ini hanya merebut kota cahaya dan bukan ibu kota pengobatan atau kota-kota inti di sekitarnya. Mungkin karena ini adalah kerajaan pengobatan dewa. Luan tidak bisa memikirkan alasan lain. Setelah beberapa saat, orang-orang di bawah panggung tiba-tiba terdiam. Melihat ini, Luan menoleh dan melihat ke panggung lelang besar. Dia melihat tirai panggung lelang perlahan terbuka dan seorang wanita cantik dan mempesona berjalan ke atas panggung. Meski balai lelangnya besar dan jumlah orangnya banyak, namun pidato sebelum lelang tetap sama. Setelah Luan diam-diam mendengarkan wanita di atas panggung, dia akhirnya fokus dan bersiap untuk melihat barang lelang pertama. Tak lama kemudian, barang lelang itu diangkat dan diletakkan di atas meja. Seperti barang lainnya, ada lapisan kain merah yang menutupi barang tersebut dan tidak langsung dipajang. Lelang hari ini berbeda dengan dulu. Kebetulan semua barangnya lebih bagus dari sebelumnya. Wanita itu tersenyum penuh percaya diri dan berkata dengan lantang, item lelang pertama, tulang belakang naga gajah. 609. Tulang belakang naga gajah. Luan tercengang saat mendengar itu. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Dia berbalik dan bertanya pada si cantik yang yang berdiri di belakangnya, apa itu tulang punggung naga gajah? Itu adalah tulang punggung naga gajah. Si cantik yang melihat ke arah Luan dan berkata dengan lembut, naga gajah adalah binatang aneh yang sangat kuat. Ia berada di peringkat 4 ketika ia lahir, peringkat 5 ketika ia masih muda, dan peringkat 6 ketika ia mencapai usia dewasa. Naga gajah hidup berkelompok, dan jumlahnya sekitar selusin. Para pemimpin kelompok sebagian besar adalah binatang aneh peringkat 7. Peringkat 7. Luan menghirup udara dingin. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang binatang aneh yang begitu kuat. Untuk bisa mencapai peringkat 6 saat sudah dewasa, binatang aneh ini terlalu kuat. Kemudian, pandangan Luan kembali ke tahap pelelangan. Sambil memandangi kotak besar itu, ia berkata, seberapa kuatkah orang yang bisa mendapatkan tulang punggung naga gajah yang hidup berkelompok? Belum tentu. Si cantik yang berkata dengan lemah, meskipun naga gajah sangat kuat, kemampuan reproduksinya rata-rata. Karena ia merupakan kombinasi antara naga dan gajah, ia tidak memiliki keuntungan dalam meneruskan garis keluarga. Banyak naga gajah akan mati sebelum mencapai usia dewasa, dan mayatnya akan ditinggalkan di berbagai tempat. Setelah itu, si cantik yang melihat ke arah kotak itu lagi dan berkata, tulang belakang naga gajah juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dari ukuran kotaknya, paling banyak itu adalah tulang punggung naga gajah muda, yang berada di peringkat lima. Setelah mendengarkan kata-kata si cantik yang, Luan mengangguk sedikit. Jika itu masalahnya, Luan akan bisa menerimanya. Kalau tidak, Luan tidak akan bisa menerima barang sekuat itu untuk langsung dilelang. Saat ini, gadis di atas panggung mengulurkan tangan dan membuka kotak itu. Tiba-tiba, udara dingin keluar, diikuti oleh tulang punggung naga gajah yang muncul di depan semua orang. Tulang belakang naga gajah ini baru ada di tangan kami selama seminggu. Setelah diproses, kami menggunakan udara dingin untuk menjebaknya guna memastikan keutuhannya. Gadis itu berkata dengan keras, Ini adalah tulang punggung naga gajah peringkat lima, dan aku tidak perlu mengatakan betapa kuatnya itu. Semua orang harus mengetahuinya. Fungsinya hanya untuk digunakan sebagai obat untuk memurnikan pil pemurnian tulang naga gajah. Pil pemurnian tulang naga gajah. Luan mengerutkan kening lagi dan bertanya pada si cantik yang, Pernahkah kamu mendengarnya? N. Si cantik yang menganggup dan berkata, Pil pemurnian tulang bentuk naga adalah pil yang digunakan untuk melahirkan kembali tubuh seseorang. Meskipun naga dan gajah tidak terlalu menonjol dalam hal kekuatan serangan, ketangguhan tulang mereka melampaui kebanyakan binatang eksotis. Setelah menghonsumsi pil pemurnian tulang gajah, naga akan mengubah tulang di seluruh tubuh seseorang. Meski tidak bisa dibandingkan dengan pil pemurnian tulang gajah naga, namun tidak terlalu jauh. Luan menarik napas dalam-dalam saat mendengar ini. Matanya serius. Meskipun dia tidak tahu tentang naga dan gajah, dia tahu bahwa tulang sebagian besar binatang eksotis jauh lebih kuat daripada tulang manusia. Jika gajah draconik dapat menduduki peringkat teratas di antara binatang mistis, maka tidak diragukan lagi itu akan menjadi kemajuan besar bagi manusia. Melihat tulang belakang naga gajah di atas panggung, mata Luan berbinar karena hasrat. Saya menyarankan agar guru tidak membelinya. Si cantik yang tiba-tiba berkata. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat kecantikan yang dan bertanya, mengapa? Karena pil pemurnian tulang bentuk naga hanya dapat dikonsumsi satu kali. Si cantik yang berkata dengan lembut, ini hanyalah gajah draconik peringkat 5. Setelah mengkonsumsinya, kekuatan itu hanya setara dengan kekuatan gajah draconik peringkat 5. Jika guru menginginkannya, Anda harus mengonsumsi peringkat 6 atau bahkan peringkat 7. Luan memandang kecantikan yang dengan heran. Apalagi sekali dikonsumsi, akan sulit mengonsumsi pil lain yang bisa menghidupkan kembali tubuh seseorang. Si cantik yang melanjutkan, meskipun tulang-tulang gajah draconik lebih kuat dari kebanyakan binatang eksotik, masih banyak binatang eksotik yang lebih kuat darinya. Meski sulit ditemukan, namun dari segi pengembangannya, jangan serakah dengan tulang belakang gajah draconik yang ada di hadapan Anda. Luan menganggup ketika mendengar ini. Dia secara alami percaya pada kecantikan yang tanpa syarat. Karena si cantik yang berkata demikian, semakin mustahil baginya untuk membeli barang-barang seperti itu. Melihat Luan begitu tenang, si cantik yang bingung dan bertanya, guru tidak menginginkannya. N. Luan menganggup dan berkata, guru pernah memperingatkan saya untuk tidak mengonsumsi pil apapun yang dapat meningkatkan kekuatan atau mengubah fisik saya. Si cantik yang tercengang saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Luan berbicara tentang gurunya. Berpikir tentang bagaimana orang itu benar-benar bisa memberinya kekuatan orang lain, si cantik yang dipenuhi dengan kekaguman. Jika Tuan Guru mengatakannya, maka Anda seharusnya mendengarkan secara alami. Kata kecantikan yang N. Luan menganggup dan mengangkat tangannya untuk melihat telapak tangannya. Dia ingat bahwa gurunya berkata bahwa dia memiliki api suci sembilan surga dan es dalam, dua benda yang dan yin yang ekstrim di tubuhnya. Secara alami, tubuhnya akan perlahan ditempas seiring waktu dan wilayahnya. Dalam alam yang sama, tulang dan tendonnya sama sekali tidak kalah dengan binatang buas eksotik manapun. Setelah perkenalan wanita itu, pelelangan dimulai. Tulang belakang gajah draconik adalah barang yang sangat langka bahkan di kota cahaya merebut, menyebabkan pelelangan menjadi memanas. Harga awalnya adalah 300 ribu emas. Harga ini saja sudah cukup membuat Luan merasa malu. Namun, yang membuat Luan semakin tertekan adalah kecepatan orang-orang di bawah panggung menaikkan tawaran. 500 ribu emas. 600 ribu emas. 80 100 110 Mendengar pengumuman wanita itu, hati Luan bergetar. Seperti yang diharapkan, dia masih jauh dari menjadi orang yang benar-benar kaya. Baru setelah datang ke sini, dia menyadari betapa buruknya pengetahuannya. Pada akhirnya, tulang belakang gajah draconik terjual seharga 2.400 ribu emas. Saat kesepakatan selesai, dahi Luan sudah sedikit berkeringat. Seperti yang diharapkan dari bangsa dewa pengobatan. Si cantik yang berkata dengan lembut, tulang belakang gajah draconik hanya akan dijual lebih mahal di luar. Setelah item lelang pertama, Luan menjadi sangat tertarik dengan item berikutnya. Meskipun dia tahu ini bisa menjadi metode pelelangan, itu memang sangat efektif. Segera, item lelang kedua dipindahkan ke atas panggung. Itu juga ditutupi dengan lapisan kain merah. Namun dari segi ukuran, item ini jauh lebih besar dari draconik elepans pin sebelumnya. Item selanjutnya adalah, wanita itu meninggikan suaranya dan melihat sekeliling. Setelah menggugah selera semua orang, dia tertawa dan berkata dengan keras, batu hati gunung kuno. Batu hati gunung kuno. Melihat seruan di bawah panggung, Luan kembali bingung. Dia menyadari bahwa dia telah belajar terlalu sedikit di masa lalu dan belum pernah mendengar hal seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk kembali menatap si cantik yang dan bertanya, tahukah kamu? Kali ini, si cantik yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya bukan seorang apoteker, jadi saya tidak tahu banyak tentang materi. Luan melihat ke panggung dan mendengar wanita itu memperkenalkan dengan keras, saya yakin semua apoteker di sini akrab dengan batu hati gunung kuno. Batu ini diambil dari inti gunung kuno. Sebagai gunung harta karun, kekuatan dan jumlah binatang aneh di sekitar gunung kuno, serta kesulitan menambang batu hati gunung kuno, semua orang tahu betul. Batu hati gunung kuno mempunyai banyak kegunaan. Kegunaan utamanya adalah sebagai bahan inti tungku pil dan senjata. Tentu saja bisa juga digunakan sebagai bahan pembuatan pil, meski sangat boros. Harga awalnya adalah 200 ribu emas. Mendengar tawaran di bawah panggung, Luan berpikir keras. Penyempurnaan senjata selalu menjadi pemikiran di benaknya. Cita-citanya tidak hanya menjadi apoteker, tapi juga menjadi pemurni senjata. Namun, tungku selalu menjadi masalah terbesarnya dalam penyempurnaan senjata. Berbeda dengan penyempurnaan pil, penyempurnaan senjata tidak dapat menggunakan yin untuk memurnikannya. Itu hanya bisa menggunakan api suci sembilan surga. Dia juga mencari informasi untuk menemukan beberapa tungku yang dapat menahan api suci sembilan surga. Dia telah mencoba semua yang dia bisa, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu menahan kekuatan api suci sembilan surga. Oleh karena itu, meskipun wanita itu mengatakan betapa bagusnya batu hati gunung kuno, Luan masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Penawaran di bawah panggung sangat intens, tapi tidak seseram tulang belakang naga gajah. Saat harganya mencapai 1 juta emas, melambat dan akhirnya terjual dengan harga 1 juta 300 ribu emas. Tentu saja, bahkan dengan jumlah ini, uang Luan bahkan tidak sedikit dari uang pihak lain. Pelelangan berlanjut, setiap item memiliki latar belakang yang bagus. Lagi pula, barang biasa akan dijual di toko dan tidak layak dilelang. Melihat barang lelang dijual satu per satu, hati Luan berangsur-angsur menjadi mati rasa dan tidak berfluktuasi sebanyak sebelumnya. Akhirnya, setelah kurang lebih 2 jam, pelelangan pun berakhir. Lelang sudah berlangsung lama dan semua orang lelah. Namun betapapun lelahnya mereka, semua orang masih menunggu barang lelang terakhir. Meninggalkan yang terbaik untuk yang terakhir, ini adalah hal yang masuk akal. Benar saja, wanita itu tidak mengecewakan semua orang. Dia mengangkat lengannya dan sebuah kotak yang ditutupi kain merah didorong ke atas panggung dan diletakkan di sampingnya. Setelah itu, wanita itu menunjukkan senyuman percaya diri. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia meraih kaki kain merah itu dan menariknya dengan kuat. Hula! Kain merah itu terbang ke samping dan ketika semua orang melihat benda di bawah kain merah itu, mereka tercengang. Pada saat ini, wanita itu berbalik dan berteriak kepada orang banyak, item lelang terakhir, semangat nona muda. 610. Peri. Luan tercengang. Bahkan dia tertegun saat melihat benda di atas panggung. Itu bukan sebuah kotak tapi sebuah sangkar. Di dalam sangkar, ada seorang gadis meringkuk di tanah. Namun, tidak seperti gadis biasa, tubuh gadis ini memancarkan bintik cahaya biru. Rambutnya juga berwarna biru, dan rambut panjangnya menutupi seluruh lantai. Gadis itu mengenakan pakaian yang sangat sedikit, hanya beberapa halai kain yang menutupi bagian terpentingnya, namun sebagian besar tubuhnya masih terlihat. Kakinya yang indah dan panjang serta payudaranya yang montok, ditambah wajahnya yang lembut, langsung membuat seluruh penonton terdiam. Namun, Luan dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Wajahnya menjadi tenang dan alisnya terasa berat. Tanpa menoleh, dia bertanya, apakah kamu tahu tentang elf? Ya, ekspresi si cantik yang juga berat. Dia berkata, sebenarnya, elf juga merupakan sejenis binatang aneh, atau cabang dari manusia, atau bahkan manusia dengan tingkat yang lebih tinggi. Namun elf memiliki kemampuan reproduksi yang buruk sehingga tidak bisa menggantikan manusia. Pri memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk berkomunikasi dengan segala sesuatu di alam. Itu adalah kemampuan bawaan. Bagi elf, tidak ada delapan atribut utama. Mereka dapat menggunakan kemampuan apapun untuk digunakan sendiri dan bahkan dapat bertransformasi di antara atribut yang berbeda. Bahkan aku tidak tahu berapa banyak hal yang bisa dilakukan elf terkuat. Luan mengerutkan kening. Bukan ini yang ingin dia dengar. Dia menoleh dan bertanya, bisakah elf digunakan dalam pengobatan? Atau ada kegunaan lain? Tidak, si cantik yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Pri adalah Pri. Bahkan jika mereka dimakan, itu tidak dapat meningkatkan komunikasi antara manusia dan atribut mereka. Namun, elf punya kelemahan. Setiap elf memiliki jiwa elf. Siapapun yang bisa menyerapnya dapat mengendalikan hidup dan mati elf itu selamanya, menekannya sepenuhnya. Sederhananya, si cantik yang memandang Luan dan berkata, bagi manusia, elf adalah budak tingkat tinggi. Luan mendengar ini dan mengepalkan tangannya. Tatapannya menjadi sangat suram. Karena elf memiliki level yang lebih tinggi daripada manusia, hal ini juga menyebabkan kecemburuan manusia. Mereka mulai memburu elf. Si cantik yang melanjutkan, sebenarnya, di empat kerajaan besar, banyak bangsawan yang memiliki elf sebagai budaknya. Terlebih lagi, elf memiliki fisik yang sangat bagus. Bahkan setelah dia niaya, mereka dapat menyerap kekuatan alam dan pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, para elf semuanya sangat cantik. Terlepas dari jenis kelamin mereka, mereka telah menjadi sasaran nafsu manusia. Keunggulan ini menjadikan elf pilihan terbaik bagi para budak. Bagi manusia, elf mungkin sangat mahal, namun kenyataannya, status mereka mungkin lebih rendah daripada tunggangan. Semakin banyak Luan mendengarkan, semakin serius ekspresinya. Bahkan ada bekas cahaya merah berkedip di matanya. Namun, karena si cantik yang berdiri di belakang Luan, dia tidak dapat melihat mata Luan, namun dia tetap menjelaskan, melihat usia peri di bawah panggung. Aku khawatir dia masih seorang gadis muda. Elf pada zaman ini adalah yang paling dicari. Nasib mereka bisa dibayangkan setelah dibeli. Cukup, Luan meraung dengan marah. Dia bahkan mematahkan sandaran tangan kursi dengan tangannya. Melihat ini, si cantik yang merasa sangat terkejut dan buru-buru berlutut, merangkak ke sisi Luan sambil berkata dengan panik, maaf, pemilik. Pada saat ini, lampu merah di mata Luan terlihat sangat jelas. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya, ketika dia mendengar kata-kata si cantik yang hatinya tidak dapat menahannya. Keinginan, keinginan yang menyimpang. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan memandang dengan murung ke arah kerumunan di bawah panggung. Wajah orang-orang ini dipenuhi kegembiraan. Beberapa dari mereka bahkan menelan ludahnya, sepertinya mereka akan memakan seseorang. Berengsek. Emosi Luan berfluktuasi, si cantik yang menjaga dahinya tetap menempel di tanah saat dia berlutut di sampingnya. Akhirnya, ketika penawaran dimulai, tubuh tegang Luan menjadi rileks dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Dia menarik napas ringan dan lampu merah di matanya benar-benar hilang. Dia bangkit dan melihat kecantikan yang berlutut di depannya. Dia berjongkok dan membantunya berdiri. Saya minta maaf. Luan tidak tahan dan berkata dengan rasa bersalah. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sekarang dan kehilangan kesabaran padamu. Si cantik yang, yang tertolong, bangkit. Saat ini, matanya sedikit merah. Dia sepertinya menangis. Benar, si cantik yang menangis. Karena perkataannya tadi, Luan sangat marah. Meskipun Luan marah pada keinginan tercela orang-orang ini, dia mengarahkan kemarahannya pada si cantik yang dalam sekejap. Karena itu, kemarahannya terhadap kecantikan yang memicu kekuatan pengorbanan rasa ilahi. Dalam sekejap, si cantik yang merasakan jiwanya bergetar. Itu adalah penindasan dan ketakutan yang mutlak. Oleh karena itu, dalam sekejap, si cantik yang berlutut di tanah. Luan bahkan tidak menyadari bahwa dia gemetar saat berlutut. Ini adalah bagian yang menakutkan dari pengorbanan rasa ilahi. Tidak peduli seberapa kuat orang yang mengorbankannya, hal itu dapat memicu ketakutan yang paling nyata, paling primitif, dan paling kuat. Itu seperti anak kecil yang dipukuli setiap hari. Ketika dia melihat cambuk itu, dia akan menyusut ke sudut dan menangis minta ampun. Ini adalah beauty yang yang tadi. Dia takut. Ini adalah pertama kalinya Luan marah padanya. Ini juga pertama kalinya dia merasakan kengerian pengorbanan rasa ilahi. Itu bahkan membuatnya takut hingga menangis. Namun, yang membuatnya malu adalah setelah dibantu oleh Luan, dia merasakan bagian pribadinya bereaksi. Dia sebenarnya memiliki keinginan untuk penindasan dan ketakutan seperti ini. Hal ini membuat wajahnya berubah dari pucat menjadi merah yang tak terlukiskan. Luan memandangi si cantik yang yang menundukkan kepalanya dan berpikir bahwa dia masih takut. Dia menghiburnya dan berkata, itu salahku. Di masa depan, aku akan menahan diri dan berusaha untuk tidak marah. Namun, saat si cantik yang mendengar kata-kata Luan, dia terkejut. Dia segera menatap Luan dan berkata, tidak, jika ada yang salah denganku, guru dapat mengatakan apapun yang dia inginkan tentangku. Aku baik-baik saja. Luan tertegun dan memandang kecantikan yang dengan heran. Si cantik yang juga menyadari apa yang dia katakan, yang membuatnya semakin malu. Luan dengan cepat bereaksi dan tidak mengatakan apapun. Lagi pula, baginya, masalah kecantikan yang bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting adalah gadis di dalam sangkar. Harga awalnya adalah 1 juta koin emas, dan dalam waktu singkat mencapai 3 juta koin emas. Apalagi dari reaksi masyarakat yang hadir, harga tersebut sama sekali tidak akan meredah. Semua orang berteriak dengan liar. Gadis itu tidak perlu menawar. 3 juta 100 ribu. 3 juta 200 ribu. 3 juta 400 ribu. Petik 2. Petik 2. Melihat suara penawaran yang sepertinya tak ada habisnya di bawah panggung, Luan, yang telah kembali ke kursinya, mengerutkan kening. Pada saat ini, si cantik yang dengan hati-hati berkata, di empat kerajaan, seorang gadis peri seperti ini akan berharga sekitar 10 juta koin emas. Namun, ini adalah kerajaan dewa pengobatan. Kami tidak punya uang sebanyak empat kerajaan, jadi mungkin lebih murah. 10 juta koin emas. Mata Luan menjadi lebih dalam. Dia pasti tidak mampu membeli uang sebanyak itu, tetapi ini tidak berarti dia akan menyerah pada beberapa hal. Sesuai dugaan, harga terus naik. Untuk sebuah keluarga besar di Snatching Light City, mereka telah mengumpulkan banyak kekayaan, tetapi tidak banyak tempat di mana mereka dapat membelanjakan uang. Jika mereka bisa membeli peri seperti ini di rumah, itu akan menjadi sesuatu yang akan memberi mereka banyak perhatian. Oleh karena itu, semua orang menawar dengan sangat keras. Kecepatan penawaran ini akhirnya melambat ketika mencapai 7 juta koin emas. 7 juta koin emas bukanlah jumlah yang kecil. Keluarga dan perusahaan biasa akan merasa sedikit kesakitan jika mengeluarkan uang sebanyak itu. Jika mereka hanya membeli fas seperti peri ini, itu akan terlalu berlebihan. 700-200. 700-300. 700-400. 800. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan kenaikan harga yang tiba-tiba membuat semua orang lengah. Semua orang menoleh, termasuk Luan, dan menemukan bahwa itu adalah seorang pria yang tidak terlalu tua. Pria itu tampak berusia sekitar 20 tahun, dan dia duduk dengan sangat santai. Ada banyak orang di sekitarnya, dan dia tampak seperti Tuan Muda yang hedonis. Tidak hanya itu, orang-orang di bawah sepertinya mengetahui siapa pria ini, dan mereka semua mulai berbicara. Pada akhirnya tidak ada yang berani menawar lagi. Pada akhirnya, wanita di atas panggung mengangkat tangannya dan mengumumkan, 8 juta koin emas terjual. Mendengar kata kesepakatan, semua orang menghela nafas dan bertepuk tangan satu demi satu. Pria itu juga berdiri dan melambai kepada semua orang sambil tersenyum. Di saat yang sama, dia mengumumkan akhir lelang malam ini. Saat ini, Luan juga berdiri. Dia menatap pria itu, lalu berbalik dan berkata pada si cantik yang, ayo pergi. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.